Di bawah tirai malam, di dataran. Fajar belum menyingsing, dan langit masih dipenuhi bintang. Sekarang adalah masa ketika semua makhluk hidup sedang tidur, dan dunia sangat sunyi. Luan dan litang turun dari langit dan berdiri di dataran. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Setelah sekian lama berada di udara, apalagi dalam keadaan lemah, begitu kembali ke tanah, menginjak kerumputan terasa sangat lembut dan membahagiakan. Sejumlah besar energi dunia yang kaya mengelilingi tubuh litang, dan tubuhnya menyerap energi di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, tanpa dia perlu mengendalikannya. Keberadaannya seperti lautan luas, dan energi di sekitarnya mengalir masuk secara alami. Perasaan memulihkan kekuatannya membuat litang merasa sangat nyaman, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan yang berdiri di depannya. Setelah Luan berdiri diam, dia tidak menunda atau menunggu. Dia memandang litang dan berkata, apa yang ingin dibicarakan nonatang. Litang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan berterus terang. Namun, orang-orang di levelnya sudah lama mampu mengendalikan emosinya dan tidak akan mudah menunjukkannya. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada, saya hanya ingin bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Muda untuk mengembangkan dao luar angkasa. Apakah itu sulit? Luan terkejut. Dia mengira litang ingin berbicara dengannya tentang keraguannya terhadap kultivasi. Dia tidak menyangka dia akan bertanya tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan kultivasi. Bagaimanapun, pengalaman kultivasinya tidak membantu litang. Itu hanya obrolan sungguhan. Sejujurnya, Luan tidak ingin membicarakannya karena dia tidak ingin membuang waktu. Dengan waktu ini, dia bisa memikirkan banyak hal, meski hanya sesaat. Namun, ada banyak momen setiap hari, dan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menjadi waktu yang sangat lama. Bahaya tidak tahu kapan akan datang. Luan tidak ingin menjadi terlalu lemah ketika krisis datang dan menyesal membuang-buang waktu. Tapi, Luan bukannya tidak tahu apa-apa tentang dunia. Sebaliknya, dia memahaminya dengan sangat baik. Jika dia menolak dan pergi, itu akan sangat mempengaruhi persahabatannya dengan pihak lain dan memisahkan mereka. Itu juga akan membuat pihak lain kehilangan muka. Setelah ragu-ragu, Luan memutuskan bahwa dia hanya akan menanyakan hal ini sekali saja. Lain kali, dia tidak mau ngobrol. Dia menarik napas ringan dan berkata dengan jujur, tidak sulit untuk mengembangkan dao luar angkasa. Kamu dapat memahaminya dalam sekejap dan menggunakannya dengan bebas dalam sehari. Wajah cantik Litang langsung digantikan oleh keterkejutan saat dia melihat Luan dengan wajah kosong. Sesaat, satu hari ini, membuat Litang merasa bahwa jarak antara dirinya dan Luan bahkan tidak dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, saat Luan pergi ke Spreading Star Race bukanlah rahasia. Saat itulah Luan masih menjadi guru surgawi tingkat 6. Persepsi dan pemahaman guru surgawi tingkat 6 terhadap segala hal jauh lebih rendah dibandingkan guru surgawi tingkat 9. Itu seperti perbedaan antara sungai dan lautan. Agar Luan memiliki tingkat pemahaman seperti itu ketika dia hanya seorang guru surgawi tingkat 6, Litang tidak merasakan tekanan apapun di hatinya, hanya perasaan hampa dan ketidakberdayaan. Namun, aku pernah mengembangkan suatu jenis kekuatan di masa lalu. Kekuatan ini mungkin ada hubungannya dengan kekuatan ruang. Itulah sebabnya aku bisa berhasil saat itu. Luan melanjutkan, mungkin juga garis keturunan di tubuhku lebih cocok untuk mengembangkan kekuatan ruang. Itu tidak bisa dikaitkan dengan pemahaman murni. Mendengar kata-kata Luan, Litang menarik napas ringan untuk menenangkan dirinya. Jika orang lain mengatakan ini, mereka mungkin merasa mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi Luan tidak melakukannya. Suaranya sangat tenang tanpa fluktuasi apapun, membuat orang merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya secara normal. Garis keturunan juga merupakan salah satu jenis bakat. Tampaknya bakat Tuan Muda memang sangat kuat dan jauh melebihi bakat saya, kata Litang lembut. Nonatang, kamu menyanjungku, kata Luan. Saya hanya beruntung bisa mencapai posisi saya sekarang. Litang melihat penampilan Luan yang tenang dan sepasang matanya yang gelap seperti jurang maut dan bertanya dengan lembut, Bakat Tuan Muda begitu hebat, dan masa depanmu tidak terbatas. Pernahkah kamu berpikir untuk mendirikan sekte dan merekrut murid setelahnya? Semua masalah sudah selesai dan segalanya meredah sehingga kekuatan dan pengalamanmu bisa diturunkan. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi dia menjawab dengan jujur, Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Lalu bagaimana dengan sekarang? Litang bertanya. Karena dia tidak bisa pergi saat ini, Luan menundukkan kepalanya dan merenung dengan serius. Setelah beberapa nafas, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, jika tidak ada banyak perbedaan antara kekuatanku di masa depan dan kekuatanku sekarang, aku mungkin tidak akan mengaturnya. Mendirikan sebuah sekte, kalaupun ada perbedaan, saya mungkin tidak akan melakukannya. Mendengar jawaban Luan, Litang jelas sedikit terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah apakah Luan akan melakukannya atau tidak, karena kedua jawaban tersebut sesuai dengan ekspektasinya. Apa yang tidak dia duga adalah alasan Luan? Perbedaan kekuatan pada intinya. Apa maksudmu? Litang langsung menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, apa perbedaan intinya? Tuan muda, bukankah Anda sudah memiliki Deep Eyes dan Immortal Key, dua kekuatan yang kuat? Ya, tetapi karena hal inilah saya perlu menemukan jalan saya sendiri. Luan memandang Litang. Selama dia tidak menjelaskan secara detail, tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia berkata, apakah itu Deep Eyes atau Immortal Key, itu tidak eksklusif untuk saya. Saya tidak dapat memutuskan untuk mewariskan kedua kekuatan ini, dan saya tidak dapat menggunakan kedua kekuatan ini untuk mendirikan sebuah sekte. Litang segera mengerti maksud Luan. Memang benar, jika dia mewariskan Ki Abadi dan Es Dalam, dia pasti akan ditentang oleh Semoku dan Kelankang. Ini bukanlah kekuatan yang bisa diputuskan sendiri oleh Luan. Kemudian Tuan Muda bisa mengajarkan keterampilan tempur yang sebenarnya, terutama keterampilan tempur jarak dekat, kata Litang. Bahkan Wang Yang Cheng merasa rendah diri terhadap keterampilan tempur jarak dekat Tuan Muda. Jika Tuan Muda mendirikan sekte berdasarkan ini, itu pasti akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik untuk belajar. Ajarkan keterampilan tempur jarak dekat. Luan tercengang saat mendengar ini, lalu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Mengapa? Litang bertanya dengan bingung. Karena skill pertarungan jarak dekatku tidak memiliki gerakan tetap, dan bahkan aku tidak bisa merangkumnya. Luan berkata tanpa daya, ada banyak sekali situasi yang dapat terjadi dalam pertempuran, dan atribut serta kebiasaan lawan sangat berbeda. Tujuan dari semua kekuatan adalah untuk melawan musuh, sehingga cara menyerang, jurus, dan rutinitasnya juga berbeda-beda bagi musuh. Rutinitas yang sama mungkin mengekang kebanyakan orang, tapi pasti akan tertahan oleh musuh lainnya. Hanya perubahan gerakan yang dapat menangani semua musuh. Juga, mendengar perkataan Luan, Litang sangat terkejut. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Luan, tapi bukankah itu berarti Luan harus beradaptasi dengan situasi di setiap pertempuran. Ini membutuhkan reaksi dan kemampuan koordinasi yang kuat, dan ini jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah mendengar dua kata terakhir Luan, Litang sedikit terkejut dan langsung bertanya, juga apa. Juga, orang yang mengajariku pertarungan sebenarnya tidak mengajariku apapun. Itu murni melalui pemahaman dan pembelajaranku dari kekalahan. Luan berkata dengan jujur, tetapi meskipun dia tidak mengajariku, cara dia menyerangku berubah dan disesuaikan menurut pemahamanku, membantuku menemukan kekuranganku dan mengatasinya. Dengan kata lain, meskipun saya ingin mengajar orang lain, kemungkinan besar saya hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Dengan cara ini, saya hanya dapat menggunakan waktu saya sendiri untuk mengajar murid-murid. Sekalipun saya ingin menerima murid, saya tidak bisa menerima terlalu banyak, apalagi mendirikan sekte. Litang mendengarkan metode kultivasi unik Luan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat. Jika ini masalahnya, kekuatan garis keturunan tidak dapat diwariskan, dan keterampilan pertarungan yang sebenarnya tidak dapat diajarkan, jadi memang tidak mungkin untuk mendirikan sebuah sekte. Namun, seperti yang dikatakan Luan, menerima beberapa murid masih mungkin dilakukan. Lalu, apakah Tuan Muda punya ide untuk menerima murid? Litang memandang Luan dengan matanya yang indah dan bertanya dengan lembut. Luan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, saya tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi sekarang, apalagi mengajar orang lain. Bahkan keluarga ku hanya punya waktu untuk memberikan beberapa petunjuk, dan aku tidak punya tenaga untuk mengajar orang lain. Mendengar perkataan Luan, hati Litang sedikit kecewa, tapi juga sedikit bahagia. Meskipun dia hanya bercanda, meskipun dia memiliki ide seperti itu, dengan identitasnya, secara alami tidak mungkin dia menjadi murid Luan. Meski begitu, ketika dia mendengar jawaban Luan, dia masih sedikit kecewa, tapi ketika dia mendengar bagian kedua dari kalimat Luan, ada kegembiraan yang seharusnya tidak muncul. Setelah mengobrol sebentar, langit akhirnya mulai berubah. Fajar telah tiba, dan Luan tidak terus tinggal. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nonatang, sampai jumpa malam ini. Oke, Litang berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Luan menganggup dan segera membuka susunan teleportasi untuk pergi. 2962 Setelah meninggalkan dataran, Luan kembali ke rumah. Setelah melapor ke Liulan, dia pergi lagi untuk berkultivasi. Saat ini, di wilayah Laut Selatan Kedua. Di atas laut yang tak berujung, sesosok tubuh sedang terbang ribuan kaki di atas laut. Sosok ini terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruang di sekelilingnya buram dan dipenuhi kegelapan. Ruangnya terdistorsi, tapi tidak meledak. Sosok ini adalah Luan. Setelah sekian lama melakukan penelitian dan budidaya, ia mampu menemukan keseimbangan antara penggunaan kekuatan dan menjaga stabilitas ruang. Dia bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Meski belum mencapai puncak keduanya, tidak mudah untuk mencapai level ini. Alasan kenapa dia melakukan ini adalah karena dia berharap bisa menjaga kekuatan gelap dari ketiadaan dan menjaga stabilitas ruang sambil bertarung dengan sengit. Dengan cara ini, dia bisa kabur kapan saja. Dia tidak perlu menghabiskan waktu lama di luar pertempuran untuk memulihkan stabilitas ruang. Dalam pertarungan sesungguhnya, waktu yang lama sangatlah jarang. Faktanya, Luan tidak tahu apa arti lain dari melakukan ini, tapi itu cukup untuk menyelamatkan hidupnya di saat krisis. Selain mengembangkan kekuatan ruang, Luan lebih memperhatikan roh karena ini adalah jalan yang dia temukan untuk dirinya sendiri. Namun, terlalu sulit untuk mengejar spirit sekarang. Tidak ada arah. Satu-satunya jalan adalah kekuatan gelap dari ketiadaan. Karena itulah Luan mempelajari esensi kekuatan ini. Salah satu cara mempelajarinya adalah dengan mengolah es hitam. Ribuan kaki di udara, Luan, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, tiba-tiba mengangkat lengannya. Dalam sekejap, laut di bawahnya membeku menjadi es. Es yang tak terhitung jumlahnya menonjol, mencapai ketinggian hampir 10.000 kaki. Rasa dingin sepertinya menembus segalanya. Itu semua adalah es hitam. Suara mendesing. Kemanapun Luan lewat, laut berubah menjadi es hitam. Luan berhenti setelah menempuh jarak 30.000 kaki. Tubuhnya turun dari langit dan berdiri kokoh di atas es hitam. Sejauh mata memandang, es hitam setinggi 30.000 kaki menutupi laut, membentuk pemandangan yang sangat istimewa. Namun, es hitamnya terlalu dingin. Rasa dingin seperti ini jauh melampaui kemampuan air laut. Udara dingin menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, air laut membeku menjadi es. Jangkauannya berkembang pesat. Bahkan kedalaman laut di bawah es hitam pun sama. Gletser yang sangat besar terbentuk di bawah permukaan laut, membentang hingga jarak 30.000 kaki ke dasar laut. Udara dingin sungguh menyesakkan. Betapapun dinginnya musim dingin, tidak ada apa-apanya dibandingkan di sini. Di tempat ini, hembusan angin pun bisa mematahkan baja. Luan menarik napas dalam-dalam dan mengatur napasnya. Jika dia melepaskan deep ice dalam jumlah besar, dengan kekuatannya, dia tidak akan merasakan apapun, apalagi merasa lelah. Namun, menggunakan es hitam hampir menghabiskan kekuatannya. Saat ini, dia hanya memiliki 30 persen kekuatannya tersisa. Itu menghabiskan terlalu banyak energi. Namun, kekuatan es hitam membuatnya sepadan. Kekuatan semacam ini mungkin tidak praktis dalam pertarungan kelompok, tapi dalam pertarungan satu lawan satu, es hitam sudah cukup untuk menjadi kartu truf Luan, seperti pertarungan dengan Su Kaming. Namun, alis Luan perlahan berkerut. Ia merasa budidayanya tidak cukup, jauh dari cukup. Meskipun dia mengalami peningkatan sekarang, kecepatan peningkatannya sangat lambat. Terutama dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 9 lainnya yang telah menerobos, dia telah bertanya kepada banyak ahli guru surgawi tingkat 9 dan tingkat 9. Begitu mereka berhasil menerobos, mereka akan memiliki tujuan budidaya yang jelas untuk beberapa tahun ke depan. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Ini karena jalur yang ditunjukkan saat mereka menerobos. Secara umum, dibutuhkan setidaknya 10 tahun kultivasi untuk menjadi bingung dan kehilangan arah, menyebabkan kecepatan kultivasi mereka secara bertahap melambat dan mandek. Namun, Luan baru menerobos kurang dari 2 bulan. Luan merasa cemas ketika situasi seperti itu terjadi. Keuntungannya dari budidaya murni terlalu sedikit. Dia ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin sehingga dia bisa pergi ke sisi Fuyu. Setelah mengetahui bahwa Fuyu bertempur di garis depan galaksi, Luan menjadi sangat khawatir dan cemas. Meskipun Luan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan menenangkan dirinya, hal itu masih mempengaruhi dirinya sampai batas tertentu. Ini berarti Fuyu benar jika tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya sebelum dia berhasil menjadi guru surgawi tingkat 9. Jika tidak, dampaknya terhadap mentalitasnya akan jauh lebih besar. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Luan, dia tidak punya pekerjaan lain sekarang. Dia hanya bisa mempertahankan status quo. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangan pikiran. Jika tidak, itu akan semakin menunda budidayanya. Jam 7, tinggal setengah jam lagi sampai jam 9. Di 9, Luan masih harus pergi ke dataran untuk mengajari litang kekuatan ruang. Setiap malam saat ini, dia akan kembali ke markas besar Persatuan Es dan Api untuk melaporkan keselamatannya kepada keluarganya. Malam ini tidak terkecuali 8 benua kuno, Persatuan Es dan Api. Array teleportasi terbuka, dan sosok Luan keluar darinya. Saat ini, dia sudah sangat mahir dalam bergerak dalam kondisi ruang yang stabil. Dia tidak perlu berkultifasi lagi. Oleh karena itu, untuk menghindari ketakutan keluarganya, dia akan kembali melalui susunan teleportasi setiap saat. Namun, saat Luan keluar dari susunan teleportasi, tubuhnya bergetar. Ketujuh wanita di keluarganya semuanya ada di kantor. Tidak peduli apakah Yao dan si cantik yang yang sedang berkultifasi, atau Liu Yi yang berkultifasi dalam pengasingan, mereka semua ada di kantor saat ini. Namun, jika itu masalahnya, itu tidak cukup membuat Luan terkejut. Yang benar-benar mengejutkannya adalah, Fuyu juga ada di sini. Benar sekali, saat ini, Fuyu sedang duduk di kursi, dan ketujuh wanita itu duduk di kedua sisinya. Segera, mata Luan berbinar, dan kegembiraan muncul tak terkendali di wajahnya. Yu kecil, Luan sangat gembira. Dia buru-buru datang ke depan Fuyu, dan suaranya dipenuhi kejutan. Fuyu berdiri, dan ketujuh wanita itu juga berdiri. Sudah satu setengah bulan sejak terakhir kali mereka berpisah. Meski sangat singkat dibandingkan terakhir kali mereka berpisah, dibandingkan dengan tujuh wanita yang bisa melihat Luan setiap hari, itu sudah sangat lama. Luan langsung memeluk Fuyu. Dia tidak perlu menahan atau menyembunyikan emosinya sama sekali. Ketujuh wanita itu melihat penampilan Luan, dan di dalam hati mereka, mereka sangat iri pada Fuyu. Saat keduanya berpisah, Luan sangat bahagia. Namun, dia juga sangat khawatir ketika dia bertanya, Apa kabarmu? Apakah Anda terluka di garis depan? Apakah ada bahaya? Kekhawatiran di mata Luan terlalu jelas. Bahkan kegelapan pun tidak bisa menyembunyikannya. Hanya ketika dia berada di depan Fuyu barulah matanya mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Sekalipun dia ingin menyembunyikannya, dia tidak bisa. Untungnya situasi masih stabil. Saya komandan klan Fu. Jangan khawatir. Fuyu tersenyum ringan dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan merasa tidak nyaman. Ini karena dia memahami Fuyu dengan sangat baik. Dia bukanlah seseorang yang mau mengungkapkan kesulitannya dengan lantang. Sudah berapa lama kamu di sini? Apakah Anda sudah menunggu lama? Luan berkata dengan rasa sakit yang tiada taraf. Jika dia tahu istrinya telah kembali, dia pasti tidak akan berkultivasi di luar. Saya datang ke sini sekali pada siang hari. Fuyu tersenyum ringan dan berkata, Liulan berkata kamu akan kembali sebelum tengah malam, jadi aku datang menemuimu sekarang. Aku hanya menunggu setengah jam. Mendengar ini, hati Luan menegang. Dia tidak menyangka istrinya akan datang pada siang hari. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan menyianyikan setengah hari? Saya mendengar dari mereka bahwa Anda telah mengajar litang baru-baru ini. Fuyu bertanya dengan lembut. Luan terkejut. Meskipun dia yakin Fuyu akan memercayainya, dia langsung menjelaskan, menurutku mengajarinya akan bermanfaat di masa depan. Terlebih lagi, aku tidak bermaksud mengajarinya segalanya. Lebih penting lagi, saya ingin mengumpulkan pengalaman sehingga saya bisa mengajar keluarga saya. Melihat ekspresi gugup Luan saat dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan senyumnya lebih lebar dan lebih indah. Dia secara alami percaya bahwa Luan tidak akan berubah pikiran. Lebih jauh lagi, dia juga percaya bahwa Luan saat ini tidak akan sama seperti sebelumnya, di mana dia tidak tahu bagaimana menolak rayuan wanita, sehingga mengakibatkan situasi klan Lu saat ini. Litang memang seseorang yang pantas untuk diajar. Fuyu berkata dengan lembut, tidak ada salahnya mengajari dia lebih banyak. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Fuyu akan begitu menyetujui Litang. Dia bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak khawatir dia akan mempunyai pemikiran lain? Tidak perlu khawatir. Fuyu berkata dengan lembut, meskipun aku baru melihatnya beberapa kali, menurutku karakternya bagus. Tentu saja, terserah padamu untuk menilai. Luan sedikit mengangguk. Fuyu akhirnya kembali. Dia tidak ingin membuang waktu untuk membicarakan topik orang lain. Dia langsung bertanya, berapa lama kamu akan kembali kali ini? Sangat singkat. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Setelah itu, aku akan pergi dan kembali ke garis depan. Satu hal. Hati Luan bergetar. Dia segera menyadari bahwa istrinya mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya. Dia tidak kembali menemuinya karena dia ada waktu Luan. Dia segera menjadi sangat serius dan bertanya, ada apa? Apakah kamu masih ingat ruang bawah tanah yang kamu kunjungi? Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius, sekarang, aku ingin kamu pergi ke sana lagi. 2.963 Dunia bawah tanah Mendengar perkataan Fuyu, tidak hanya Luan, tapi ketujuh gadis itu juga terkejut. Fuyu hanya mendengarkan mereka berbicara tentang kejadian baru-baru ini di klan, tapi dia tidak menyebutkan tujuan kunjungannya. Tepat sebelum Luan kembali, Fuyu masih memuji kecantikan yang atas terobosannya. Semua orang sudah menebak alasan kunjungan Fuyu, tetapi bahkan Liu Yi pun tidak memikirkannya. Sebab, ada alasan kunjungannya. Luan memandang Fuyu dengan kaget. Bukan karena dia tidak mau pergi ke dunia bawah tanah, tapi dia selalu ingin pergi ke sana. Namun, terlepas dari apakah itu Fuyu, Tuan Abadi atau Permaisuri Abadi, mereka semua telah memperingatkannya untuk tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh klan Hachiko. Kalau tidak, akan timbul masalah besar. Setelah mengetahui kebenarannya, Luan kurang lebih memahami hal ini. Namun, Luan masih tidak mengerti mengapa dunia bawah tanah akan muncul, dan mengapa ada begitu banyak energi kematian di bawah tanah. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa pergi? Luan segera bertanya. Sekarang bukan waktunya. Fuyu berkata dengan lembut, lagi pula, bukan hanya aku yang ingin kamu pergi, klanku juga ingin kamu pergi. Klan Fu. Luan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa klan Fu lah yang menginginkan ini. Meskipun itu adalah klan Fu, itu pasti membutuhkan persetujuan dari kepala klan Fu, dan mewakili niat dari kepala klan Fu. Luan menarik napas ringan, dan segera berkata, baiklah, apa yang harus saya lakukan? Dunia bawah tanah memiliki total lima tingkat. Anda harus sangat jelas tentang ini. Fuyu berkata, situasi saat ini adalah energi kematian telah menelan tingkat kelima, dan tingkat keempat sudah dalam keadaan runtuh. Orang-orang di dalamnya telah ditekan ke wilayah yang sangat kecil, dan mereka hidup dalam isolasi. Tingkat kelima hanya bisa turun, tidak bisa naik. Mereka pada akhirnya akan mati. Sekarang, saya ingin Anda pergi dan menyelamatkan orang sebanyak yang Anda bisa. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Itu benar, ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia pergi ke lantai empat ruang bawah tanah. Pada saat itu, sudah ada kabut berwarna darah yang luas, yang juga merupakan kekuatan kematian. Setiap orang yang tertelan akan terkikis oleh aura kematian. Tidak ada pengecualian. Kini setelah hampir tiga tahun berlalu, kabut berwarna merah darah terus meluas, dan hal ini memang berakibat fatal bagi makhluk hidup yang hidup di tingkat keempat. Ada pakar peringkat delapan yang tinggal di lantai empat, dan masing-masing dari mereka adalah klan yang dipimpin oleh pakar peringkat delapan. Saat itu, Luan tidak bisa naik ke lantai lima. Dikatakan bahwa ada ahli peringkat sembilan yang tinggal di sana. Tetapi jika lantai lima telah ditelan, maka para ahli dari peringkat ke sembilan itu akan mati, atau kehilangan akal sehatnya dan menjadi api penyucian sejati. Yu Yan Memikirkan tingkat keempat, inilah orang pertama yang terlintas di benak Luan. Kembali ke dalam kabut berdarah, dia telah menggunakan kekuatan garis keturunannya di depan Yu Yan, yang sangat mengejutkannya. Karena itu, Luan telah memberitahu Yu Yan kebenaran dunia, yang membuatnya semakin terkejut. Pada saat itu, Luan belum mengerti bagaimana rasanya, tapi sekarang, Luan tahu betul bahwa itu pasti lebih mengejutkan daripada saat dia mengetahui kebenaran dunia. Semakin besar guncangannya, semakin besar pula rasa sakitnya. Kehidupan di permukaan sangat membahagiakan, tetapi tidak ada cahaya di bawah tanah, dan bahaya mengintai di mana-mana. Luan baru tinggal di sana selama sebulan, tapi dia merasa lelah. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata dengan serius, aku akan pergi secepat mungkin. Setelah menyelamatkan orang-orang, Anda harus mengendalikan orang-orang ini. Hal-hal ini dapat diserahkan kepada Celestial Union. Bagaimanapun, Celestial Union memiliki hubungan dengan orang-orang ini. Fuyu berkata, ingat, orang yang kamu selamatkan harus mendengarkanmu dan dimanfaatkan olehmu. Jika tidak, akan sangat merepotkan untuk menyelamatkan mereka. Lebih baik tidak menyelamatkan mereka. Luan sedikit terkejut, tapi dia tidak keberatan dengan ide Fuyu. Dia berkata, baiklah, saya akan mengingatnya. Melihat ekspresi serius Luan, Fuyu tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan lembut, saya datang ke sini untuk masalah ini. Sudah waktunya saya pergi. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memandang Fuyu dengan heran dan berkata dengan tergesa-gesa, sangat cepat. Ya, sebagai komandan garis depan klan Fu, saya sudah lama berada jauh dari garis depan. Fuyu memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata dengan lembut, jika bukan karena aku ingin bertemu denganmu, aku akan memberitahu Liu Lan tentang hal ini pada siang hari. Sekarang kita telah tertunda selama setengah hari, garis depan akan sangat cemas. Petik 2. Petik 2. Komandan garis depan. Hati Luan sangat berat, sampai-sampai dia merasa tercekik. Dia ingin bertanya kapan dia bisa pergi ke garis depan, tapi pada akhirnya dia tidak bertanya. Dia tahu bahwa ketika dia cukup kuat, Fuyu secara alami akan melepaskannya. Bahkan jika dia bertanya sekarang, itu murni untuk menghibur dirinya sendiri. Tidak ada gunanya. Meningkatkan kekuatannya adalah satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang. Fuyu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, gerbang air surgawi yang dipenuhi cahaya bintang muncul. Ini berbeda dari susunan teleportasi biasa. Itu seperti membuka gerbang menuju alam semesta. Gerbang ini kemungkinan besar merupakan susunan teleportasi ke garis depan. Luan melihatnya. Dia sangat ingin melaluinya bersama Fuyu dan pergi ke dunia lain bersama. Fuyu melihat ekspresi berat Luan dan tersenyum. Dia berjingkat dan meninggalkan ciuman di bibir Luan. Bagaikan capung yang menyusuri permukaan air, ia hanya bersentuhan sesaat sebelum berpisah. Tapi momen inilah yang menyebabkan tubuh Luan terasa seperti dilumpuhkan oleh atribut petir. Seluruh tubuhnya menjadi jernih dalam sekejap. Ketujuh gadis itu tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Fuyu akan mengambil inisiatif. Tapi kalau dipikir-pikir, itu normal. Meskipun Fuyu bukanlah seseorang yang mengambil inisiatif, dia adalah seseorang yang melakukan apa yang dia mau. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan dan tidak akan peduli dengan hal lain. Saya pergi. Mata Fuyu yang berbintang menatap Luan. Suaranya sangat menyenangkan. Dengan itu, Fuyu berjalan menuju gerbang air surgawi. Dia hanya berjarak dua langkah dari gerbang air surgawi. Luan buru-buru mengikutinya, tapi dia hanya mengambil dua langkah sebelum berhenti. Fuyu tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia langsung memasuki gerbang air surgawi. Luan hanya bisa berdiri di depan gerbang air surgawi dan melihatnya menghilang. Ketika cahaya bintang terakhir dari gerbang air surgawi menghilang, ruangan menjadi sangat sunyi. Tak satu pun dari ketujuh gadis itu yang berani berbicara. Karena Luan pasti merasa sangat rumit saat ini. Ada kegembiraan melihat Fuyu. Ada juga kesedihan. Mereka hanya bisa menunggu. Tunggu sampai Luan kembali sadar. Untungnya, Luan tidak membiarkan suasana hening terlalu lama. Setelah sekitar sepuluh napas, dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ketujuh gadis itu. Luan tidak membiarkan dirinya menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia juga tahu bahwa emosi seperti itu akan memberi tekanan pada ketujuh gadis itu. Dia berkata kepada mereka dengan lembut, Duduklah. Ketujuh gadis itu duduk satu demi satu. Luan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, Liu Yi berbicara dan bertanya pada Luan, Kapan kamu akan pergi, suamiku? Secepat mungkin, Luan berpikir serius dan berkata, Aku akan pergi menemui Litang nanti dan memberitahunya bahwa aku akan pergi sebentar. Aku akan pergi ketika aku kembali. Begitu cepat. Hati ketujuh gadis itu menegang. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan pergi sesuai keinginannya? Dunia bawah tanah bukanlah masalah kecil. Suamiku, Lebih baik pikirkan dan bersiaplah. Kong Yan berbicara. Dia telah tinggal di dunia bawah tanah selama lebih dari dua tahun dan tahu lebih banyak tentang dunia bawah tanah daripada ke enam gadis itu. Hal yang menakutkan di sana bukanlah orangnya, tapi segala macam bentuk kehidupan yang aneh. Ada juga lingkungan khusus. Jika dia pergi ke sana dengan gegabuh, dia tidak akan merasa nyaman. Luan memandang Kong Yan. Mengetahui bahwa dia mengkhawatirkannya, dia menghiburnya. Saya akan ke level keempat, bukan level kelima. Orang terkuat di level keempat ada di level delapan. Tidak apa-apa. Mendengar Luan, ketujuh gadis itu tidak tahu harus berkata apa. Luan tidak salah. Itu adalah kebenarannya. Namun, mereka tidak bisa mempercayai Luan, terutama saat Luan hendak mengambil tindakan. Aku akan pergi bersamamu, suamiku. Yao Yao berbicara dengan lembut sambil menatap Luan. Luan memandang Yao Yao dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu bisa menggunakan kiabadi untuk melawan kekuatan kematian, itu kebalikan dari kekuatan kematian. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan kamu menjadi lemah, kamu akan terkikis oleh kekuatan kematian. Saya memiliki kekuatan kematian. Kekuatan kematian di dunia bawah tanah tidak akan mempengaruhiku. Sebaliknya, itu adalah sumber daya budidaya saya. Saat saya menyelamatkan orang, saya mungkin perlu berkultivasi sebentar. Lebih baik aku pergi sendiri. Mengolah. Hati ketujuh gadis itu menegang. Mereka tahu bahwa Luan tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kompetensinya. Tampaknya Luan akan tinggal di dunia bawah tanah lebih lama dari yang mereka bayangkan. Lebih penting lagi, dunia bawah tanah itu terlalu besar. Ukurannya hampir sama dengan delapan benua kuno. Jika Luan ingin menyelamatkan orang-orang di dalam, dia akan membutuhkan waktu yang tidak terbayangkan. Ini hampir tengah malam. Aku akan menemui Litang dulu. Luan memandang ketujuh gadis itu dan berkata, aku akan segera kembali. 2964 Di dataran di delapan benua kuno. Sama seperti enam malam sebelumnya, dua susunan teleportasi muncul di ketinggian 25 ribu kaki segera setelah pagi hari tiba. Dua orang keluar dari mereka. Mereka adalah Luan dan Litang. Array teleportasi dengan cepat menghilang. Litang tersenyum indah saat melihat Luan. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan muda. Siapapun dapat melihat bahwa Litang sedang dalam suasana hati yang baik. Faktanya, suasana hati Litang sedang bagus. Ini karena dia akhirnya merasakan kekuatan ruang tadi malam. Bahkan setelah meninggalkan bantuan Luan, dia masih bisa mempertahankan persepsinya tentang ruang. Setelah kembali ke Sekte Bunga Bulan, dia tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia menghabiskan sepanjang hari mencoba merasakan ruang. Dia harus terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisi tubuhnya, yang akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam merasakan ruang. Namun meski begitu, setelah seharian berusaha tanpa henti, dia masih berhasil melakukannya. Itu benar. Dia sekarang bisa merasakan ruang dalam keadaan normal. Ini merupakan kemajuan besar. Meskipun dia tidak dapat mempertahankan persepsi ini untuk waktu yang lama dan tidak terlalu stabil, selama dia berhasil, itu hanya masalah waktu saja. Tentu saja, ada alasan lain atas kebahagiaannya. Namun, Litang tidak mau mengakuinya atau membenarkannya. Setelah Litang yang bahagia membungku kepada Luan, dia bahkan tidak memberi waktu pada Luan untuk membungku. Dia segera memberitahukan hasilnya dan berkata, Tuhan muda, saya sudah bisa merasakan ruang dalam keadaan normal. Mendengar perkataan Litang, Luan sedikit terkejut. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus, jika itu masalahnya, saya benar-benar harus memberi selamat kepada Nonatang. Anda akan segera dapat mengendalikan ruang. Mendengar persetujuan Luan, Litang menjadi lebih bahagia. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana kita memulai hari ini? Melihat ekspresi penuh harap Litang, Luan merasa sedikit bersalah. Namun, dia tetap berkata, Nonatang, saya khawatir kita tidak bisa melakukannya malam ini. Litang terkejut. Ekspresi bahagianya langsung menghilang. Dia memandang Luan dan bertanya dengan bingung, kenapa? Tiba-tiba aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, Luan memandang Litang dan berkata, aku harus pergi sebentar. Aku khawatir ini tidak akan lama. Mendengar bahwa Luan tidak hanya akan pergi malam ini, tetapi dia juga akan pergi untuk waktu yang lama, Litang bahkan lebih tercengang. Dia menatap Luan dengan tatapan kosong. Nonatang telah berhasil membentuk persepsi dengan ruang. Untuk budidaya selanjutnya, Anda hanya perlu memperkuat dan mengkonsolidasikan persepsi Anda agar dapat mempertahankan keadaan stabil. Luan berkata dengan serius, ini masih membutuhkan waktu. Ketika Nonatang dapat merasakan ruang sesuai keinginannya, saya mungkin akan kembali dan mengajarinya isinya setelah itu. Litang memandang Luan dan masih tidak berbicara. Melihat Litang, Luan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan lembut, Nonatang. Tubuh halus Litang sedikit bergetar, seolah dia akhirnya sadar kembali. Tuan muda, berapa lama Anda akan pergi? Bahkan Litang sendiri tidak tahu harus berkata apa dan bertanya secara naluriah. Aku juga tidak tahu, kata Luan jujur. Saya harus menyelesaikan masalah ini sebelum saya dapat kembali. Litang memandang Luan. Dia tahu bahwa dia tidak berhak mencampuri urusan Luan. Luan mengajarinya daul luar angkasa sudah sangat bagus. Belum lagi Luan ingin pergi, meskipun Luan tidak mengajarinya di masa depan, dia tidak memiliki kemampuan untuk membantah. Dia hanya tidak tahu kenapa Luan tiba-tiba ingin pergi. Apakah dia benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan, atau apakah dia tidak ingin bertemu dengannya lagi? Mungkinkah dia telah melakukan kesalahan dan menyinggung Luan? Atau apakah di mata Luan, dia terlalu bodoh dan mengajarinya terlalu merepotkan? Litang memiliki banyak raguan di dalam hatinya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat membuka mulut dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun itu hanya satu. Melihat penampilan diam Litang, meskipun Luan tidak tahu apa yang dipikirkannya, dia bisa melihat kesedihan di mata Litang. Luan hanya bisa menebak itu karena dia harus berhenti mengajarinya. Setelah memikirkannya, dia menghiburnya lagi. Nonatang, jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkan Anda menguasai daul luar angkasa. Selain itu, itu akan menjadi daul luar angkasa yang berguna, bukan yang tidak berguna. Meskipun kata-kata Luan hanya tebakan, kata-kata itu tepat sasaran dan membuat perasaan sedih Litang berkurang. Karena perkataan Luan setidaknya membuktikan bahwa dia masih bersedia mengajari Litang, dan tidak memiliki perasaan negatif apapun terhadap Litang. Dengan cara ini, Litang dapat mencurahkan banyak pikirannya. Bagus. Meskipun Litang kecewa, dia tetap menunjukkan senyuman dan berkata, saya akan menunggu Tuan Muda kembali. En, Luan menganggup dan berkata, saya minta maaf lagi kepada Nonatang atas masalah mendadak ini. Saya masih harus kembali dan bersiap, jadi saya pamit dulu. Mendengar Luan hendak pergi, hati Litang menegang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, Tuan Muda, silakan lanjutkan. Luan menangkupkan tangannya dan segera membuka transfer arai di belakangnya dan pergi. Litang melihat Luan pergi, tapi dia masih berdiri di udara dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Alisnya yang ramping perlahan-lahan berkerut, dan sangat rapat. Dia tidak memikirkan Luan, tapi dirinya sendiri. Mungkinkah, dia benar-benar memiliki perasaan terhadap pemuda ini? Jika Litang bisa dikatakan bisa mengabaikan emosinya sebelumnya, Litang tidak bisa lagi mengabaikan gejolak emosinya sekarang. Meskipun dia masih sangat muda menurut umur guru surga tingkat sembilan, dia masih jauh lebih muda dari Luan. Dia tidak takut tergoda, dan dia tidak ingin bersama seorang pria karena dia ingin mempertahankan gelar bulan dingin di bunga. Dia selalu membiarkan dirinya tergoda, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tergoda oleh pria yang sudah menikah. Inilah intinya. Bahkan jika dunia mengizinkan seorang pria memiliki banyak selir, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menemukan pria seperti itu. Di langit malam, Litang menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa dia harus memilah pikirannya. Dia tidak yakin apakah dia memiliki perasaan khusus terhadap Luan, dan apakah perasaan khusus ini adalah cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi meskipun itu benar, dia akan segera memutusnya dan tidak membiarkan dirinya melanjutkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Persatuan APS. Luan telah kembali, dan dia hanya pergi sebentar. Ketujuh wanita itu sedang mendiskusikan bagaimana membantu Luan mempersiapkan beberapa hal untuk menghindari bahaya di dunia bawah tanah. Setelah Luan keluar dari teleport Array, ketujuh wanita itu berdiri. Luan bisa melihat emosi khawatir ketujuh wanita itu. Meski merasa bersalah, dia hanya bisa berkata, jika tidak ada yang lain, aku pergi. Luan pergi begitu dia berkata begitu. Selalu seperti itu, ketujuh wanita itu sudah menebaknya, tapi mereka masih terguncang. Kapan suamiku akan kembali? Liu Yi memandang Luan, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Suamiku, kamu harus kembali sesekali. Jangan terus-terusan berada di bawah tanah. Memang tidak memakan banyak waktu, namun bisa membuat kita merasa nyaman dan tidur nyenyak. Luan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dengan sengaja dan mengabaikan kekhawatiran keluarganya. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia memandang ketujuh wanita itu dan berkata, saya akan kembali setiap lima hari. Bagaimana dengan itu? Lima hari? Liu Yi mengira Luan akan berkata tujuh hari. Dia siap untuk tawar-menawar dengan Luan selama lima hari. Namun, dia tidak menyangka Luan akan mengatakan lima hari secara langsung. Jika Luan bisa mengatakan lima hari, itu berarti dia sangat peduli dengan perasaan mereka. Baiklah, Liu Yi tidak memaksa. Suamiku, kamu harus kembali setiap lima hari. Kalau tidak, aku akan meminta saudari Yao dan saudari yang untuk menemukanmu. Ya, Luan tahu bahwa ketujuh wanita itu mengkhawatirkannya. Dia menganggup dan berkata, jangan khawatir. Saya orang yang menepati janji. Saya akan kembali setiap lima hari. Ketujuh wanita itu memandang Luan dengan cemas, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membuat suami mereka tetap tinggal. Jika mereka berbicara terlalu banyak, mereka takut Luan akan merasa jijik, padahal Luan tidak pernah merasa jijik. Setelah Luan mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita itu, dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan teleport Arai, memasukinya di depan mata ketujuh wanita itu. Astaga! Luan menghilang dari kamar, meninggalkan ketujuh wanita yang berdiri di sana dengan linglung. Meskipun Luan telah melakukan banyak hal berbahaya, karena mereka tahu betapa berbahayanya hal itu setiap saat, mereka khawatir dan tidak nyaman. Apapun yang terjadi, tidak boleh terjadi apa-apa. 2.965 Di tengah malam, di hutan pegunungan. Rimbunnya pepohonan menghalangi cahaya bulan dan bintang, membuat hutan yang tadinya gelap semakin gelap. Hampir mustahil untuk melihat jari sendiri. Hutan sangat sepi, hanya sesekali terdengar suara angin yang menggoyang rumputan. Dan di lingkungan yang begitu sunyi, suara jernih tiba-tiba muncul. Gemerisik. Menginjak rumput, sesosok muncul dari udara tipis di hutan tanpa peringatan apapun. Sosok ini seakan menyatu dengan kegelapan hutan, dan sepertinya tidak ada perubahan kecuali suara yang dihasilkannya. Dan sosok ini tak lain adalah Luan. Luan datang ke hutan ini melalui teleportasi spasial. Dan hutan ini adalah pintu masuk ke dunia bawah tanah yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Ada banyak pintu masuk ke dunia bawah tanah, tapi hanya satu yang diketahui Sengoku, dan tidak dikendalikan oleh klan Hachiko. Meskipun Luan telah meninggalkan banyak susunan teleportasi di sini, mereka tidak cukup kuat untuk mendukungnya sekarang. Untungnya, dia masih bisa mengaktifkan susunan teleportasi untuk merasakan lokasi ujung lainnya. Dengan kemampuan Luan saat ini untuk menilai ruang, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba melalui susunan teleportasi. Setelah sampai di hutan ini, Luan segera menyebarkan persepsinya dan menutupi seluruh hutan. Dia segera menemukan pohon menjulang tinggi yang menuju ke dunia bawah tanah dan bergerak maju. Suara mendesing. Luan muncul di bawah pohon raksasa. Dia menata pohon raksasa itu dan kemudian melihat sekeliling. Hutan ini belum pernah mengalami perang atau kehancuran apapun oleh binatang aneh. Semuanya pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, perubahan yang paling nyata bukanlah pada hutan, tetapi pada Luan sendiri. Dia adalah guru surgawi tingkat 7 saat itu, tetapi sekarang dia adalah guru surgawi tingkat 9. Berbeda dengan sikap hati-hati yang dia miliki saat pergi ke dunia bawah tanah terakhir kali, Luan kini memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan tidak perlu terlalu banyak bersembunyi. Tanah di akar pohon raksasa ini tampak kokoh, namun sebenarnya ada jalan lurus ke bawah lebih dalam. Luan harus mencabut paksa tanah di akar pohon raksasa itu sebelum datang ke sini, tapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Segera, sosok Luan menghilang, dan dia menghilang ke bawah seolah-olah dia memasuki tanah dari udara tipis. Di ruang lapisan kedua, sosok Luan turun dengan cepat. Setelah bergerak sekitar 2.000 kaki, dia kembali ke ruang nyata. Saat ini, dia sudah berada di jalur bawah. Ruang bawah tanah berada puluhan ribu kaki di bawah tanah. Suara mendesing. Sosok Luan turun dengan cepat, dan kedalaman 80.000 kaki menghilang dalam sekejap. Segera, matanya terbuka, namun tubuhnya masih terjatuh, dan setelah 2.000 kaki, dia menyentuh tanah dan berdiri dengan mantap. Ruang bawah tanah, lapisan pertama. Memasuki ruang bawah tanah lagi, hati Luan mau tak mau tenggelam saat melihat pemandangan bawah tanah yang gelap. Tinggal di sini memang terlalu menyiksa. Belum lagi hidup di permukaan, bahkan sekte yang bersembunyi di bawah tanah pun jauh lebih baik daripada hidup di dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah ini memberi orang perasaan tertekan dan putus asa. Tidak ada cahaya dan harapan. Fuyu telah memberitahunya bahwa tingkat keempat akan ditelan oleh kekuatan kematian. Dia telah memintanya datang ke sini untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia hanya akan menyelamatkan orang di tingkat keempat. Jika memungkinkan, Luan berharap dapat menyelamatkan lebih banyak orang, termasuk tiga level di atasnya. Namun, Luan sangat jelas bahwa dia harus memprioritaskan masalah. Lantai 4 saat ini berada dalam fase paling kritis, dan dia tidak bisa membuang waktu di tiga lantai teratas. Sebaliknya, dia harus menuju ke lantai 4 secepat mungkin untuk menyelamatkan orang. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke lorong setinggi tiga ribu kaki. Saat itu, dia masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Kekuatannya tidak cukup, tapi sekarang dia tidak akan pernah salah. Ada susunan ruang angkasa puluhan ribu kaki di bawah tanah, yang menyelimuti seluruh dunia bawah tanah. Ini juga merupakan alasan mengapa susunan ruang di dunia bawah tanah berbeda dengan dunia permukaan. Susunan ruang angkasa ini mengubah aturan ruang dunia bawah tanah, sama seperti ruang yang dia masuki di bawah dataran api suci, menyebabkan keduanya tidak dapat berkomunikasi. Namun jelas bahwa susunan transmisi di atas berada dalam kondisi melemah, atau lebih tepatnya, terus menurun setelah 10 ribu tahun. Bahkan Luan memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebagian dari susunan ruang angkasa. Apakah susunan transmisi sebesar itu juga ditinggalkan oleh klan penyebaran bintang? Luan segera berangkat, datang ke barisan transmisi yang tersisa di sini di masa lalu, dan membukanya. Luan telah meninggalkan banyak susunan transmisi di ruang bawah tanah, termasuk yang mengarah langsung ke klan Yu di lantai 4. Dia harus secara kasar menentukan lokasi klan Yu sebelum dia bisa bergegas dalam perjalanannya. Terlebih lagi, sangat sulit untuk menggunakan kemampuan teleportasinya di ruang bawah tanah ini karena hukum di sini terpengaruh dan diubah. Kecuali Luan dapat memahami perubahan dalam ruang dan mengubah algoritmanya sendiri, itu terlalu sulit. Itu setara dengan menemukan hukum lagi. Jauh lebih mudah dan cepat untuk melakukan perjalanan. Setelah membuka susunan transmisi, semua susunan transmisi yang ditinggalkan oleh Luan di dunia bawah tanah segera terhubung. Luan dengan cepat menemukan rangkaian transmisi yang menuju ke klan Yu. Setelah memastikan lokasi dengan persepsi spasialnya, dia bersiap untuk berangkat. Biasanya, Luan bisa memasuki ruang lapisan kedua dan secara paksa melewati celah antara setiap lantai untuk mencapai lantai 4. Masalahnya adalah ruang di sini terpengaruh. Aturan pembukaan ruang nyata berbeda dengan ruang nyata. Bahkan jika dia bisa membuka paksa strukturnya, itu tidak akan stabil. Untungnya, Luan masih ingat lorong di setiap lantai 3 tahun lalu. Sangat mudah baginya untuk bergegas dengan kekuatannya saat ini. Suara mendesing. Segera, sosok Luan menghilang dan bergegas menuju barisan transmisi yang menuju ke lantai 2. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Ada makhluk hidup yang menjaga tempat ini. Mereka jelas ada di sana untuk merampok dan bahkan mengambil nyawa. Namun, dengan kekuatan Luan, makhluk hidup di bawah peringkat ke-6 ini tidak berhak mengetahuinya. Luan langsung terbang ke lorong itu tanpa terdeteksi oleh makhluk hidup apapun. Suara mendesing. Luan muncul di lantai 2 dan dengan cepat meninggalkan rangkaian transmisi di tempat. Dia kemudian terbang menuju lorong yang menuju ke lantai 3. Di lantai 2, makhluk hidup terkuat memiliki kekuatan peringkat ke-6. Itu tidak semrawut di lantai pertama, di mana sudah ada banyak keluarga. Dalam perjalanannya, Luan bertemu dengan beberapa kelompok manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, Luan tidak berhenti untuk mengatur agar mereka pergi. Bagaimanapun, susunan transmisi tidak bisa langsung mengarah ke dunia luar. Dia tidak bisa kembali ke lantai pertama setiap kali dia bertemu sekelompok orang dan mengirim mereka keluar melalui lorong. Segera, Luan tiba di pintu masuk lantai 3. Sama seperti sebelumnya, tidak ada makhluk hidup yang dapat mendeteksi keberadaan Luan. Dia berhasil terbang ke lorong dan menuju ke lantai 3. Di lantai 3, ada makhluk hidup peringkat 7. Setelah meninggalkan susunan transmisi di lorong itu, Luan terbang lagi. Bagi Guru Surgawi peringkat 9, tidak ada perbedaan antara Guru Surgawi peringkat 7 dan Guru Surgawi peringkat 8. Mereka berdua tidak mampu mendeteksi keberadaannya sendiri, apalagi menahan kekuatannya sendiri. Saat itu, sepertinya dia sudah terburu-buru dalam waktu yang lama. Namun, bagi Luan saat ini, itu terlalu pendek. Luan terbang dengan kecepatan penuh di udara, menuju pintu masuk ke tingkat ke-4. Namun, setelah beberapa saat, ketika Luan hendak mencapai lorong, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Kecepatannya tiba-tiba turun ke level Guru Surgawi peringkat 8. Alasan perubahan mendadak itu adalah karena di lantai 3, sebenarnya ada kabut berwarna darah. Benar, tepat di depannya, kabut besar berwarna darah muncul. Melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada akhir yang terlihat. Apalagi masih menyebar ke luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan kematian sebenarnya muncul di lantai 3. Luan mengerutkan kening. Ini jelas bukan hal yang baik. Terlebih lagi, jika kabut berwarna darah muncul di lantai 3, seberapa kuat kekuatan kematian di lantai 4? Bagaimana bisa ada kekuatan kematian yang begitu kuat? Kekuatan kematian juga merupakan sejenis energi. Sama seperti ki ilahi, ia perlu diproduksi hingga terbentuk. Itu tidak bisa terbentuk begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan kematian meningkat di ruang bawah tanah? Namun, Luan tidak takut dengan kekuatan kematian, apalagi kabut berwarna darah. Sosok terbangnya langsung melesat ke dalam kabut dan maju dengan cepat di dalam kabut berwarna darah. Segera, dia sampai di pintu masuk lantai 4. Setelah tiba di sini, alis Luan berkerut sepenuhnya. Dalam kabut berwarna darah, mustahil makhluk hidup manapun mengumpulkan uang. Apa yang membuat Luan begitu serius adalah kekuatan kematian meningkat dari bagian ini. Itu melonjak ke atas, menyebabkan kabut berwarna darah menjadi semakin besar, menyebar terus-menerus. Luan dapat dengan jelas merasakan kekuatan-kekuatan kematian dalam kabut berwarna darah. Kekuatan semacam ini bahkan sebanding dengan kekuatan penuh dari guru surgawi peringkat menengah ke-8. Ditambah dengan sifat kekuatan kematian, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat 8 tidak akan mampu bertahan di dalamnya. Mereka hanya akan dibunuh. Kekuatan kematian di lantai 4 sudah begitu kuat. 2.966 Luan merasakan gelombang energi kematian di lorong. Meskipun tingkat ini jauh lebih besar daripada apa yang dia rasakan ketika dia memasuki kabut tiga tahun lalu, itu tidak berarti apa-apa bagi guru surgawi tingkat 9. Pada saat yang sama, Luan juga sangat jelas bahwa energi semacam ini merupakan pukulan fatal bagi makhluk di lantai 4. Dia harus bergerak lebih cepat. Suara mendesing. Luan segera memasuki lorong. Bergerak melawan energi kematian yang melonjak, dia melewati lorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Lantai 4 Setelah memasuki lantai 4, yang dia lihat hanyalah energi kematian. Energi kematian yang melonjak sangat kuat, sehingga energi kematian di lantai 4 secara alami tidak akan lemah. Merasakan energi kematian yang melonjak ke segala arah, ini adalah pertama kalinya Luan melihat energi kematian yang begitu besar. Energi kematian yang sangat padat memenuhi tubuhnya, sehingga mustahil untuk membedakan arah. Jangkauan penglihatan juga sangat berkurang. Untungnya, Luan memiliki persepsi spasial yang kuat dan tidak akan tersesat dalam kabut energi kematian. Sekarang dia telah sampai di lantai 4, dia segera berangkat ke arah kediaman Yu. Dia masih ingat dengan jelas janji yang dia buat pada Yu Yan saat itu. Dia akan kembali suatu hari nanti dan membawa Yu Yan pergi dari dunia ini. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, dia tidak menyangka lantai 4 akan mengalami perubahan sebesar itu. Sekarang, dia bahkan tidak yakin apakah kediaman Yu masih ada, apalagi apakah Yu Yan masih hidup. Risen memberitahunya bahwa kemungkinan kediaman Yu bertahan sangat rendah. Tapi betapapun kecil kemungkinannya, dia harus pergi dan memeriksanya. Dia harus yakin. Luan tidak ingin mengingkari janjinya. Dia ingat dengan jelas betapa menyakitkan dan putus asanya ekspresi Yu Yan ketika dia mengetahui kebenarannya. Dia sangat berharap bisa membantu Yu Yan meninggalkan dunia bawah tanah. Suara mendesing. Luan maju dengan kecepatan hampir penuh, langsung menuju ke arah kediaman Yu. Yang membuat hatinya berat adalah lantai 4 seluruhnya diliputi oleh energi kematian, seperti yang dikatakan istrinya. Luan memiliki energi kematian, yang berarti energi kematian di sini tidak dapat mempengaruhi persepsi Luan, atau efeknya sangat rendah. Namun, Luan telah melakukan perjalanan sejauh ini, dan persepsinya telah menyebar sejauh ini, tetapi energi kematian ada di mana-mana. Tidak ada pengecualian. Semakin dia terbang, semakin berat hati Luan. Kediaman Yu agak jauh, tapi Luan tidak membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke sana. Akhirnya, ketika dia tiba di lokasi yang dikonfirmasi oleh persepsi spasial portal teleportasi, Luan berhenti total, dan jantungnya menjadi sangat berat. Tidak seorang pun. Tidak ada orang di sana. Luan tidak menemukan tempat yang salah. Ini adalah tempat klan Yu. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah karena bangunan klan Yu masih ada di sini, diliputi oleh kekuatan kematian. Namun, saat hati Luan terasa berat, matanya menjadi lebih gelap. Dia sangat tenang. Dia terbang ke wilayah klan Yu dan menyelimuti seluruh klan Yu dengan persepsinya. Tidak. Tidak banyak mayat di klan Yu. Tentu saja, tidak adanya mayat bukan berarti anggota klan Yu masih hidup, atau mereka telah pindah. Kemungkinan yang paling mungkin adalah kekuatan kematian telah menelan klan Yu, dan orang-orang yang terkena dampak telah melarikan diri ke segala arah dari klan Yu. Namun, pada akhirnya, semuanya telah terkorosi hingga mati oleh kekuatan kematian. Bagaimanapun juga, kekuatan kematian tidak sama dengan aura kematian. Itu bisa dengan cepat menghancurkan kehidupan di dalam tubuh seseorang dan menyebabkan kematian yang sesungguhnya. Bahkan mayat pun akan terkorosi oleh kekuatan kematian, dan pada akhirnya, mereka akan menghilang tanpa jejak. Namun, meskipun ini adalah kemungkinan yang paling mungkin, dan beberapa mayat di klan Yu hampir menghilang, Luan masih memiliki peluang. Setidaknya, dia belum menghilangkan semua kemungkinan. Semuanya masih punya peluang. Sekarang, Luan harus berasumsi bahwa sebagian besar anggota klan Yu telah melarikan diri dan berhasil selamat. Kalau begitu, masalah terbesarnya adalah ke arah mana anggota klan Yu melarikan diri. Mungkin saja mereka melarikan diri ke segala arah. Tanahnya keras, dan pada dasarnya tidak ada petunjuk yang tertinggal. Bahkan jika ada petunjuk, itu bisa diubah dan diratakan oleh kekuatan kematian. Bagaimana dia bisa menemukannya? Luan mengerutkan kening. Meski sangat sulit, ia segera mengambil tindakan. Dia memperluas persepsinya lebih jauh lagi dan mencari di sekitar klan Yu untuk mencari jejak yang tertinggal karena pelariannya. Namun, bahkan jika dia memperluas jangkauannya hingga 100 mil jauhnya dari klan Yu, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat hati Luan semakin berat. Apa yang harus dia lakukan? Luan mengerutkan kening dan merenung. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar kembali ke wilayah klan Yu. Saat dia kembali ke wilayah itu dan berpikir dengan konsentrasi penuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada yang tidak beres. Luan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Ada sekelompok bangunan di arah itu. Persepsi spasialnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Luan mengingat dengan jelas tata letak bangunan di sini. Arah ini adalah tempat peristirahatan anggota klan Yu, dan halaman Yu Yan juga berada di arah ini. Dia menutupi halaman Yu Yan dengan persepsinya dan pergi jauh ke kamar kerja Yu Yan. Dia menemukan sesuatu yang salah. Ada selembar kertas di tengah meja kamar kerja, dan di samping kertas itu, sebuah pena dilemparkan dengan santai ke atas meja. Luan memahami Yu Yan. Dia adalah orang yang sangat disiplin. Dia pasti tidak akan mengambil barang dan meninggalkannya sembarangan. Ada dua alasan mengapa dia dengan santai melemparkan pena ke atas meja. Salah satunya adalah dia tidak melakukannya, dan yang lainnya adalah dia sedang terburu-buru. Karena dia terburu-buru mengambil pena, dia pasti meninggalkan semacam pesan. Segera, sosok Luan menghilang dan muncul kembali di kamar kerja dalam sekejap. Pintu kamar kerja terbuka, ini juga aneh. Luan dengan cepat tiba di depan meja. Saat dia melihat kertas di atas meja, tubuhnya bergetar. Itu tulisan tangan Yu Yan. Yang lebih mengejutkan Luan adalah kata-kata di kertas itu sebenarnya untuk dia. Luan. Aku sudah menunggumu selama dua tahun satu bulan, tapi kamu masih belum datang. Hari ini, bencana akan datang, dan klan akan mengungsi ke utara. Jika kamu datang, kamu bisa mengejar ke utara. Aku percaya padamu, dan aku bukanlah orang yang menarik kembali kata-kataku. Aku bersedia menunggu. Yan. Luan memegang kertas itu dengan kedua tangannya. Telapak tangannya mengerahkan kekuatan seolah ingin merobek kertas itu. Dia tahu seberapa besar dampak dunia permukaan terhadap Yu Yan. Dia juga menduga Yu Yan sangat ingin pergi ke sana. Aku bersedia menunggu. Mata Luan menjadi dingin. Hanya berdasarkan kalimat ini, dia harus menemui orang itu jika dia masih hidup. Jika dia sudah mati, dia harus melihat mayatnya. Segera, Luan memasukkan kertas itu ke dalam cincin spasialnya dan dengan cepat menghilang dari kamar kerja Yu Yan. Dia meninggalkan wilayah klan Yu dan segera menuju utara. Di dunia bawah tanah, ada cara untuk menghitung waktu dan arah. Waktu dan arah yang dihitung persis sama dengan permukaan dunia. Tidak ada perbedaan. Luan segera terbang ke utara dengan kecepatan penuh dan mengejar sekuat tenaga. Menurut perhitungan, 2 tahun 1 bulan, Yu Yan, klan Yu sebenarnya telah melarikan diri selama lebih dari setengah tahun. Tentu saja, kekuatan klan Yu tidak merata. Mereka juga perlu istirahat sepanjang perjalanan. Meskipun setengah tahun adalah waktu yang lama, jarak sebenarnya yang mereka tempuh pasti jauh lebih kecil dari jarak yang dihitung. Luan adalah guru surgawi tingkat 9. Dia membutuhkan waktu untuk mengejar klan Yu, tapi yang pasti bukan setengah tahun. Lebih penting lagi, Yu Yan hanya mengatakan bahwa mereka melarikan diri ke utara. Dia tidak mengatakan bahwa mereka menuju ke utara. Wilayah utara terlalu luas. Bahkan jika mereka menuju ke utara, ukurannya masih sangat besar. Pada saat ini, Luan hanya bisa berasumsi bahwa klan Yu sedang melarikan diri ke utara. Kalau tidak, akan lebih sulit menemukannya. Untungnya, kabut berwarna darah menutupi area yang luas. Seperti yang dikatakan klan Fu, itu hampir menelan seluruh ruangan. Setidaknya, sejak dia meninggalkan lorong dan datang ke klan Yu, Luan belum pernah melihat tempat yang tidak tertutup oleh kekuatan kematian. Dalam proses menuju utara, Luan pasti bisa keluar dari kabut terlebih dahulu dan menemukan tempat yang tidak ditelan oleh kekuatan kematian sebelum mencari secara perlahan. Jika klan Yu benar-benar ditelan oleh kekuatan kematian, Luan benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Sosok Luan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Dia tidak perlu melambat dalam kabut berwarna darah, yang menghemat banyak waktu. Terlebih lagi, kekuatan kematian di sekitarnya begitu padat sehingga terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya untuk menambah kekuatannya. Bahkan di benua itu, dia tidak dapat menemukan kekuatan sepadat guru surgawi tingkat delapan puncak. Hasilnya, kemampuan pemulihannya meningkat pesat, dan kemampuan terbangnya meningkat pesat. Mata gelap Luan tidak terpengaruh sedikitpun oleh kabut berwarna darah. Saat ini, hanya ada satu hal di pikirannya. Yu Yan, kamu harus selamat. 2.967 Lapisan keempat, jauh sekali. Ini adalah sebidang tanah yang belum diselimuti kabut berwarna darah. Jauh dari sebidang tanah ini, selalu ada orang yang menjaga tepi kabut berwarna darah, siap merespons kapan saja. Meskipun itu adalah respons, hanya ada satu cara, yaitu lari. Namun, setelah berlari sekian lama, area yang bisa mereka tuju semakin mengecil. Dalam situasi di mana kabut berwarna darah ada di mana-mana, sangat sulit menemukan celah kabut yang datang dari berbagai arah. Di sebidang tanah yang sebanding dengan negara berukuran sedang, ada beberapa awan kabut berwarna darah menyebar. Memang ada celah di awan kabut berwarna darah yang berbeda, tapi saat mereka dikepung, mereka mungkin bisa melihat celah itu sekarang, tapi begitu mereka masuk, kedua awan kabut berwarna darah itu sudah terhubung, dan itu akan menjadi jalan buntu. Saat ini, di sebidang tanah yang tampaknya merupakan tanah suci terakhir, banyak orang berkumpul. Orang-orang ini berpakaian berbeda, dan tidak ada seragam sama sekali. Artinya orang-orang ini berasal dari keluarga yang berbeda, dan ini adalah hasil dari berkumpulnya banyak keluarga. Ya, inilah kebenarannya. Tiga tahun lalu, ketika kabut berwarna darah mulai menyebar dengan cepat, seluruh lapisan keempat mulai berada dalam bahaya. Segera, orang-orang menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan kabut berwarna darah sama sekali, dan hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka masuk. Kabut berwarna darah tidak memiliki kehidupan, tetapi merupakan sejenis energi murni. Tidak ada cara untuk menolak atau menghentikannya, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah lari. Oleh karena itu, setelah melihat betapa kuatnya kabut berwarna darah itu, orang-orang di lapisan keempat semuanya terjatuh ke jalur pelarian. Melarikan diri berarti kekacauan. Ketika tidak ada tempat tinggal tetap, dan mereka berjuang untuk hidup mereka, moral tidak terlalu berguna. Beberapa keluarga memiliki moral yang tinggi, dan dapat tetap tenang saat menghadapi bahaya, serta tidak menyerah pada moral saat menghadapi kematian. Namun, bagi sebagian besar keluarga, mereka bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Pertama, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup. Di dunia bawah tanah, jumlah energi langit dan bumi yang dapat diserap sangat sedikit. Orang-orang di dunia bawah tanah semuanya menggunakan, Ki, yang merupakan teknik bertarung. Meski ahli peringkat enam bisa menyerap energi dari dunia luar, namun karena tipisnya energi langit dan bumi, mereka tetap membutuhkan sumber energi lain. Hal yang sama juga terjadi pada pakar peringkat tujuh dan peringkat delapan. Ini tidak seperti dunia permukaan, di mana mereka tidak perlu makan sama sekali. Lebih penting lagi, melarikan diri membutuhkan energi yang besar. Untuk menghindari bahaya secepat mungkin, para ahli yang kuat tidak akan menunggu orang yang lebih lemah. Jika tidak, kecepatan mereka akan berkurang drastis. Cara terbaik adalah membiarkan para ahli yang kuat melepaskan, Ki, mereka dan secara paksa membawa yang lebih lemah dalam perjalanan mereka. Dengan cara ini, konsumsi energi akan semakin besar. Melarikan diri membutuhkan kekuatan, dan tidak ada cincin luar angkasa di dunia ini. Persediaan yang dapat mereka bawa terbatas, dan begitu habis, mereka perlu mengisi kembali persediaan mereka. Sumber daya di dunia bawah tanah langka, dan para pelarian tidak berani berkeliaran. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengisi kembali sumber daya adalah dengan merampok. Benar sekali, merampas sumber daya orang lain. Ketika mereka melihat bahwa klan tersebut belum melarikan diri, mereka bergegas ke wilayah mereka untuk membunuh dan menjarah. Ketika mereka bertemu dengan klan lain yang melarikan diri dan mengetahui bahwa mereka membawa sumber daya dalam jumlah besar, mereka akan segera menyerang dan merampoknya. Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah negara dan pemerintahan paling primitif di dunia. Seiring berjalannya waktu, kabut berwarna darah meluas dengan cepat. Ketika pada dasarnya semua klan menerima berita tersebut, jumlah kelompok yang melarikan diri meningkat, dan jumlah konflik meningkat. Seringkali, sebelum ditelan kabut berwarna darah, mereka sudah saling membunuh. Namun meski begitu, pembunuhan semua orang tidak berhenti. Karena jika mereka bertarung satu sama lain, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun begitu mereka ditelan kabut berwarna darah, hanya kematian yang menanti mereka. Dalam konflik yang intens, dalam pertempuran yang berulang-ulang, setiap klan akan menderita banyak korban. Dalam pertempuran, anggota klan yang lebih kuat tidak akan mampu melindungi anggota klan yang lebih lemah. Dengan kata lain, dalam pertempuran yang berulang-ulang, klan yang lebih lemah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Karena kelangkaan sumber daya, untuk mendapatkan perbekalan lebih banyak, bahkan kanibalisme pun menjadi hal biasa. Setelah pertempuran, orang-orang yang selamat akan memakan mayat orang mati. Pada awalnya, semua orang akan muntah karena rasa jijik karena daging manusia tidak enak. Namun setelah terbiasa, mereka menjadi mati rasa. Tidak hanya manusia yang akan lari, makhluk hidup lain juga akan lari. Yang paling diharapkan manusia adalah bertemu dengan bentuk kehidupan lain dalam proses melarikan diri. Karena bentuk kehidupan lain umumnya berukuran besar, sekali dibunuh, mereka dapat dimakan dalam waktu lama. Sama seperti itu, dalam pertempuran dan pelarian yang berulang-ulang, anggota klan dari setiap klan menjadi semakin sedikit. Namun untuk bertahan hidup, agar dapat mengalahkan anggota klan lain yang melarikan diri dan mendapatkan keuntungan untuk bertahan hidup, anggota klan yang berbeda mulai berkumpul kembali, mempertahankan sejumlah anggota klan. Saat ini, orang-orang yang berkumpul di sini adalah sekelompok besar orang dari klan yang berbeda. Terlebih lagi, itu adalah kelompok yang telah mencapai ujung tanduknya. Saat ini, di pojok, ada beberapa orang berkumpul. Seperti yang lainnya, wajah orang-orang ini kurus, lemah, dan tertutup debu. Di antara orang-orang ini, hanya ada satu wanita. Meskipun dia jauh lebih kurus dari sebelumnya karena kelemahannya, dan meskipun rambutnya sangat berantakan dan tertutup debu, masih terlihat bahwa dia memiliki wajah yang cantik. Saat ini, matanya setengah tertutup. Jelas sekali dia terlalu lelah, tapi dia masih bertahan dengan paksa. Wanita ini adalah Yu Yan. Benar sekali, dia masih hidup. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah anggota klan Yu, namun Master Klan Yu tidak ada di antara mereka. Ini tidak berarti bahwa Master Klan Yu telah tewas dalam pertempuran. Faktanya, bahkan Yu Yan tidak tahu bagaimana keadaan anggota klan Yu lainnya. Ini karena, Yu Yan telah berpisah dari klan lainnya di tengah jalan. Rute pelarian mereka menuju ke utara. Meskipun klan tersebut telah menderita banyak korban dalam pertempuran, mereka masih dianggap hampir tidak mampu mempertahankan kekuatan utama mereka. Namun setelah melarikan diri selama empat bulan, klan tersebut tiba-tiba berdiskusi untuk mengubah arah dan melarikan diri ke arah barat laut. Ketika Yu Yan mendengar berita ini, dialah orang pertama yang keberatan. Yu Yan adalah putri dari Master Klan Yu, jadi dia secara alami memiliki hak untuk berbicara, tapi itu tidak ada gunanya. Keputusan ini dibuat oleh Master Klan Yu sendiri. Alasannya adalah kemungkinan bertemu dengan klan lain terlalu tinggi, dan peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah. Mereka harus menghindarinya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, Yu Yan memilih untuk meninggalkan klan dan melarikan diri sendirian, melarikan diri ke arah utara. Benar, tujuan Yu Yan adalah membiarkan Lu Yan menemukannya. Karena alasan ini, dia tidak akan mengubah arahnya. Dia sangat jelas bahwa kabut berwarna merah darah kemungkinan besar akan menyelimuti seluruh lapisan keempat. Pada akhirnya, semua orang akan mati. Dengan cara ini, mati lebih awal atau mati terlambat akan sama saja. Mengapa dia peduli dengan beberapa bulan atau tahun ini? Lebih penting lagi, setelah mengetahui kebenaran dunia ini, dia tidak lagi memiliki keterikatan untuk hidup di dunia bawah tanah. Jika dia tidak bisa meninggalkan dunia ini, tidak ada gunanya hidup. Adapun anggota klan Yu di sampingnya, sebenarnya mereka tidak dibawa oleh Yu Yan. Setelah klan Yu mengetahui bahwa Yu Yan tidak ada dalam formasi, mereka mengirim beberapa orang untuk mengejarnya. Orang-orang ini sama dengan Yu Yan, semuanya adalah ahli peringkat tujuh. Setelah mereka menyusul dan menemukan Yu Yan, mereka tidak dapat membujuknya untuk kembali. Mereka hanya bisa bepergian bersamanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya. Kemudian, mereka bertemu dengan anggota klan lain, tetapi untungnya, mereka tidak membunuh mereka. Beberapa ahli peringkat tujuh dianggap sebagai kekuatan yang besar. Lebih penting lagi, mereka tidak membawa persediaan apapun. Mereka tidak ada nilainya selain dimakan. Lebih baik memasukkan mereka ke dalam kelompok dan bertarung melawan musuh bersama-sama. Sama seperti ini, kelompok Yu Yan melakukan perjalanan dengan klan lain dan terus mengalami pertempuran. Namun, jika klan ingin menyimpang dari arah utara, mereka akan diam-diam melarikan diri dan terus menuju utara. Hal ini berulang terus-menerus, hingga saat ini entah sudah berapa kelompok yang mereka ubah. Mereka sangat penasaran mengapa Yu Yan bersikeras menuju utara. Mereka bertanya padanya beberapa kali selama perjalanan, tapi Yu Yan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka tidak pernah menyimpang dari utara. Mereka sungguh beruntung. Meskipun mereka terluka parah, tidak ada satupun yang meninggal. Ini bisa dikatakan sangat beruntung selama pelarian mereka. Tapi, situasi saat ini membuat mereka merasa kematian akan datang, dan mereka tidak bisa menghindarinya lagi. Mereka telah menggunakan seluruh keberuntungan mereka. Ekspresi mereka sangat suram, dan mereka tidak melihat harapan apapun. Keputusasaan tidak bisa disembunyikan. Wajah mereka tertutup tanah. Saat ini, salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yu Yan lagi. Nona muda, katanya, karena keadaan sudah seperti ini, kita tidak bisa terus hidup. Saya tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Mengapa Nona muda bersikeras melarikan diri ke utara? 1968 Yu Yan mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan menatap orang ini. Matanya yang indah dipenuhi kelelahan, tapi yang ada hanya kelelahan. Tidak ada penyesalan. Setelah lama melarikan diri dan berkelahi, pakaian aslinya telah lama robek. Dia telah mengenakan pakaian orang mati, lapis demi lapis, diperbaiki berulang kali. Pakaiannya saat ini sangat lucu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita muda. Ketika orang ini bertanya, yang lain langsung menatap Yu Yan. Mereka sangat ingin tahu mengapa Nona muda mereka begitu keras kepala dan bersikeras melarikan diri ke satu arah. Nona muda mereka bukanlah orang yang keras kepala. Apa alasannya? Melihat mata mereka yang bersemangat, Yu Yan mengerucutkan bibirnya yang kering. Dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Dalam dua hari terakhir, mata-mata dari segala penjuru kembali melaporkan situasi tersebut. Selain itu, dia secara pribadi telah pergi ke perbatasan beberapa kali untuk memeriksanya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, memang tidak ada harapan. Karena tidak ada harapan, seperti yang dikatakan orang-orang ini, meskipun mereka mati, mereka harus mati dengan pemahaman yang jelas. Yu Yan menarik napas ringan dan akhirnya berbicara. Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka yang awalnya lemah dan lelah segera digantikan oleh keterkejutan. Mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dan berdiskusi berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah memikirkan alasan ini. Menunggu seseorang. Dia telah melarikan diri selama ini, tapi dia sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Orang lain dengan cepat bertanya, kami telah melarikan diri selama ini. Bagaimana kami bisa menunggu seseorang? Siapa yang bisa menemukan kita? Yang lain segera mengangguk. Menurut mereka, nona muda mereka tidak mengatakan yang sebenarnya sama sekali. Terlebih lagi, dia berbohong untuk menipu mereka. Hal ini membuat mereka, yang telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya, merasa sangat terluka. Mereka lebih suka nona muda mereka, tetap tidak memberitahu mereka daripada menipu mereka seperti ini dan memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Yu Yan melihat wajah mereka yang bertanya-tanya dan bahkan marah dan tahu apa yang mereka pikirkan. Suaranya rendah dan lemah saat dia berkata, aku tidak menipumu. Aku memang sedang menunggu seseorang. Ketika saya melarikan diri dari rumah, saya meninggalkan surat di kamar saya, menyuruh dia untuk mengejar saya ke utara. Ketika mereka mendengar ini, tubuh mereka gemetar lagi. Mereka memandang Yu Yan dengan heran, lalu langsung saling memandang. Meninggalkan surat. Melihat penampilan nona muda mereka, sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. Namun, ini terlalu keterlaluan. Setengah tahun yang lalu, keluarga Yu telah mengetahui bahwa kabut berdarah semakin dekat. Mereka juga telah membuat rencana pelarian sebelumnya, jadi mereka mengemas semua perbekalan penting terlebih dahulu. Namun menurut rencana, masih ada waktu satu bulan sebelum mereka harus melarikan diri. Tapi manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Pengintai di depan tiba-tiba mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa klan lain bergegas menuju klan Yu dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Untuk menghindari korban jiwa dalam pertempuran, klan Yu memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu, membawa semua perbekalan mereka. Justru karena itulah Yu Yan buru-buru meninggalkan surat dan melemparkan penanya ke atas meja. Kalau tidak, menurut rencananya, dia ingin menulis surat kepada Luan. Tapi wilayah kita sudah lama diselimuti kabut. Orang lain segera berkata, jika orang yang nona tunggu bisa datang, dia pasti mengejar kita. Sekarang wilayahnya tertutup kabut, bagaimana mungkin orang yang nona tunggu bisa masuk ke dalam kabut dan mengejar kita? Orang ini sepenuhnya benar. Jika pihak lain menerima surat itu sebelum kabut datang, dia pasti sudah mengejar mereka sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Jika kabut menyelimuti mereka, mereka yang masuk pasti akan mati. Bagaimana mereka bisa mengejar mereka? Namun, Yu Yan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Orang yang kita tunggu tidak takut dengan kabut, kata Yu Yan. Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh mereka bergetar hebat lagi, dan mereka menatap Yu Yan dengan kaget. Tidak takut dengan kabut? Sebenarnya ada yang tidak takut dengan kabut. Bagaimana ini mungkin? Yu Yan melihat wajah kaget mereka. Dia tahu sulit bagi mereka untuk mempercayainya, tapi dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Hampir tiga tahun lalu, orang itu masuk ke dalam kabut. Dia tidak hanya mengabaikan sepenuhnya kekuatan kabut, tapi dia bahkan membantunya menghilangkan kelemahan di tubuhnya. Dia telah melihat dan merasakan segalanya dengan matanya sendiri, jadi dia mempercayainya sepenuhnya. Namun, dia sebenarnya sangat khawatir. Di area kabut tebal, kekuatannya sekuat tingkat ke delapan. Bahkan jika dia pergi ke sana, dia akan langsung terbunuh oleh tekanan kekuatan. Dia tidak perlu terkikis oleh kekuatan sama sekali. Ketika orang itu pergi, dia berada di level ke-7 seperti dia. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan bisa memasuki wilayah tersebut. Namun, Yu Yan hanya bisa mempercayainya. Sama seperti bagaimana dia rela percaya bahwa tiga tahun telah berlalu dan pria itu tidak melupakan janjinya padanya. Mereka perlahan-lahan kembali sadar. Salah satu dari mereka menarik nafas dalam-dalam dan mau tidak mau langsung bertanya, siapa orang yang ditunggu Nona? Itu benar. Mereka sangat ingin tahu. Logikanya, Nona jarang keluar dan jarang berhubungan dengan orang lain. Mereka harus mengenali orang-orang yang dia kenal. Namun, mereka tidak dapat mengingat siapapun yang tidak takut dengan kabut. Karena itu, mereka sangat ingin tahu siapa orang ini. Yu Yan memandang mereka. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bermaksud menyembunyikannya lagi. Nama ini muncul berkali-kali di hatinya setiap hari. Sosok ini juga muncul berkali-kali dalam mimpinya. Dia telah berfantasi tentang pemandangan dunia atas berkali-kali. Untuk ini, dia diam-diam telah menggambar gulungan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia membayangkannya, dia tidak dapat membayangkan dunia luar. Bibir kering Yu Yan bergerak lagi. Dia berkata dengan lembut, dia dipanggil, Lu An. Lu An. Begitu dia mengatakan ini, tubuh mereka gemetar. Mereka tentu saja mengingat orang ini. Lu An. Orang yang tiba-tiba muncul tiga tahun lalu dan pergi ke dalam kabut bersama mereka untuk menemukan cara melawan. Sangat sedikit orang yang selamat dari kabut tahun itu. Orang ini juga menghilang. Tidak ada yang kembali untuk mencarinya. Semua orang diam-diam setuju bahwa orang ini sudah mati. Bukankah dia sudah mati? Salah satu dari mereka buru-buru bertanya, Mungkinkah orang ini belum mati? Ya, Yu Yan mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, dialah yang mengirimku keluar dari kabut. Dia sendiri tidak takut dengan kabut. Mereka menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut ketika tiba-tiba menerima berita ini. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang tidak takut dengan kabut. Lalu cara apa yang digunakan orang tersebut? Atau keterampilan tempur apa yang dia kembangkan? Jika kemampuan ini dapat diberikan, bukankah setiap orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Lalu di mana dia? Orang lain buru-buru bertanya, kemana dia pergi saat itu? Yu Yan memandang mereka dan tidak mengatakan apapun. Saat itu, dia telah berjanji pada Lu An bahwa dia tidak akan memberi tahu siapapun tentang hal ini. Dia pernah secara tidak langsung bertanya kepada orang-orang di sekitarnya apakah dunia tempat dia berada adalah dunia nyata dan bukan dunia nyata. Namun, dia hanya menerima penolakan dan kekhawatiran. Mereka mengira dia sakit dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Semua orang mengira dunia ini begitu besar. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang mampu menguasai seluruh dunia? Melihat Nona tidak berbicara, mereka semakin bingung. Mereka dapat melihat bahwa Nona tidak mau menjawab. Namun, setelah berpikir cepat, mereka masih memiliki pertanyaan yang sangat ingin mereka ketahui jawabannya. Salah satu dari mereka bertanya ragu-ragu, Nona, kenapa Anda menunggunya? Yu Yan masih tidak berbicara. Melihat Nona tidak berbicara, orang lain dengan ragu-ragu bertanya lagi, mungkinkah? Nona mempunyai perasaan padanya. Mendengar ini, Yu Yan segera mengerutkan kening dan menatap orang ini. Orang ini terkejut dan segera menutup mulutnya, tidak mengatakan apapun lagi. Mereka akhirnya mendapatkan jawaban yang ingin mereka ketahui. Adapun urusan selebihnya, menurut mereka, itu adalah urusan pribadi mereka berdua. Mereka tidak perlu mengetahui kebenarannya. Faktanya, mereka semua mengira mereka beruntung. Tim di sini terdiri dari setidaknya sepuluh klan. Mereka telah berbicara dengan banyak orang, dan beberapa dari mereka datang dari arah di mana Yu klan awalnya melarikan diri. Namun, mereka sama sekali tidak melihat siapapun dari klan Yu. Semua orang tahu bahwa kemungkinan besar tim Yu klan telah menghilang dari dunia ini. Sebaliknya, mereka yang melarikan diri ke utara adalah orang-orang yang lebih beruntung. Namun, keberuntungan telah berakhir, dan mereka akan mencapai akhir. Bagian utara sepenuhnya tertutup kabut. Sangat mustahil untuk maju ke utara. Pada saat ini, seorang pengintai dari pinggiran bergegas kembali ke tengah tim besar dan dengan cepat mengatakan sesuatu kepada pemimpin tim. Mendengar ini, pemimpinnya jelas sangat gembira. Dia segera mendiskusikannya dengan beberapa ahli inti level 8 di sekitarnya. Orang-orang dari segala penjuru memandang mereka, tidak tahu apa yang telah terjadi. Diskusi di tengah kelompok berakhir dengan cepat. Pemimpinnya segera berdiri, melihat sekeliling ke semua orang, dan dengan lantang mengumumkan perintah baru. Pintu keluar baru telah ditemukan di timur laut. Teriak pemimpin itu dengan penuh semangat. Semuanya, segera berangkat dan maju ke timur laut. 2.969 Begitu dia mengatakan itu, semua orang di tanah segera berdiri, terlihat bersemangat. Akhirnya, mereka menemukan cara untuk pergi. Faktanya, mereka sudah berada di sini selama enam hari dan belum menemukan jalan keluar yang baik. Sekarang mereka akhirnya menemukan cara untuk pergi, harapan muncul kembali di hati mereka yang dipenuhi keputus asaan. Harapan saat ini benar-benar merangsang keinginan setiap orang untuk hidup. Segera, tanah dipenuhi sorak-sorai. Semua orang merayakannya dengan teriakan. Bahkan orang-orang di samping Yu Yan pun sama. Yu Yan adalah satu-satunya yang tidak merayakannya. Bukan saja dia tidak merayakannya, tapi sebaliknya, matanya menjadi lebih serius. Timur laut bukanlah utara. Bagian utara sepenuhnya diblokir di sini. Menurut orang-orang yang datang dari utara, seluruh wilayah utara telah diselimuti kabut berwarna merah darah. Bahkan seorang ahli level 7 akan membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk melakukan perjalanan ke sini dengan kecepatan penuh. Dengan kata lain, jaraknya pada dasarnya sama dengan jarak dari kediaman Yu Yan. Ini hanyalah jarak yang dialami orang-orang ini. Jarak sebenarnya mungkin lebih jauh. Dengan jarak sebesar itu, pada dasarnya mustahil untuk memutarnya dan kembali ke utara. Dengan kata lain, perjalanan selanjutnya adalah pergi ke timur laut, dan mereka tidak akan bisa kembali setelah berjalan jarak tertentu. Rute masa depan akan semakin jauh dari utara. Karena itu, alis Yu Yan menjadi semakin berkerut. Segera, orang-orang yang bersorak di sekitarnya menyadari bahwa Yu Yan tidak sebahagia mereka. Sebaliknya, dia masih duduk di tanah dengan ekspresi serius, tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat Yu Yan seperti ini, hati mereka menegang, dan mereka segera menyadari sesuatu. Merindukan, kita harus pergi. Salah satu dari mereka buru-buru membujuk, jika kita pergi ke timur laut, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita tetap di sini, tempat ini akan diselimuti kabut dalam beberapa hari, dan kita pasti akan mati. Itu benar. Orang lain buru-buru membujuk, sudah hampir tiga tahun. Jika Lu Yan ingin kembali, dia pasti sudah kembali sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Nona, dia belum datang selama tiga tahun. Apa menurutmu dia akan datang dalam beberapa hari? Jika dia tidak datang selama tiga tahun, dia mungkin sudah melupakan hal ini. Orang lain membujuk, Nona, Anda harus pergi. Kami dapat melindungi Anda sepanjang jalan. Jika Anda tidak pergi, kami juga tidak bisa pergi. Kami hanya bisa mati di sini bersama Anda. Setiap orang mengucapkan beberapa patah kata, dan mereka terus membujuk Lu Yan. Lu Yan tahu bahwa orang-orang ini sangat setia dan selalu melindunginya. Jika dia tidak pergi, orang-orang ini juga tidak akan pergi. Tapi, dia bisa mati di sini, tapi orang-orang ini tidak bisa mati karena kesengajaannya. Aku akan tetap di sini. Lu Yan membuka mulutnya dan memotong suara mereka. Di tengah sorak-sorai, dia berkata dengan suara rendah, kalian semua, pergilah. Hiduplah dengan baik. Tubuh mereka gemetar, dan salah satu dari mereka langsung berkata, jika nona muda tidak pergi, kami pasti tidak bisa pergi. Tidak, ini perintah. Lu Yan memandang mereka dan berkata dengan serius, kamu tidak akan melanggar perintahku, kan? Ekspresi mereka jelek saat mereka saling memandang dengan cemas. Lu Yan adalah nona muda, statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka harus mendengarkan perintah nona muda, kapanpun. Tetapi, kalau begitu, sudah beres. Lu Yan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara, dan dengan tenang berkata, saya lelah, dan saya tidak ingin lari lagi. Jika dia tidak datang, berarti inilah takdirku. Sudah banyak orang yang meninggal. Kami juga telah melihat terlalu banyak orang meninggal. Tidak masalah jika aku satu lagi. Mereka memandang Lu Yan dengan cemas, tetapi mereka juga dapat melihat bahwa nona muda benar-benar tidak ingin pergi. Tidak ada keinginan untuk pergi di matanya. Benar sekali, Lu Yan tidak punya keinginan untuk pergi. Karena maksud berlari bukanlah untuk bertahan hidup, melainkan menunggu Lu Yan datang dan menemuinya. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gemuruh. Semua orang di ruang terbuka mengemasi tas mereka, menimbulkan serangkaian suara. Semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka. Harapan untuk bertahan hidup memenuhi mereka dengan kebersihan. Selalu ada jalan keluar. Mereka semua percaya bahwa selama mereka tidak menyerah, selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Begitu mereka menyerah, mereka akan benar-benar kehilangan harapan. Di bawah kepemimpinan pemimpin, semua orang dengan cepat bergerak dan menuju ke timur laut. Mereka harus cepat, dan harus berjuang melawan pergerakan kabut. Segera, sebagian besar dari mereka sudah bergegas menuju timur laut. Mereka yang tertinggal juga bersiap dengan kecepatan penuh. Jumlah orang semakin sedikit. Kecepatan mereka didasarkan pada kecepatan kelas tujuh tahap awal. Itu jelas tidak lambat. Jika mereka tidak mengikuti, kemungkinan besar mereka akan tertinggal. Nona muda. Orang terkuat di antara mereka berbicara lagi. Suaranya sangat cemas, dan dia berharap bisa membawa Nona muda itu pergi dengan paksa. Akhirnya, Yu Yan berdiri. Mereka langsung gembira, mengira Nona muda telah memikirkannya dengan matang. Namun, mereka tidak menyangka Nona muda akan benar-benar tunduk pada mereka. Berkat perhatianmu selama ini, aku bisa bertahan sampai sekarang. Yu Yan memandang mereka dan berkata dengan tulus, setelah perpisahan ini, saya harap Anda bisa selamat. Wajah mereka langsung pucat seperti kertas. Mereka memandang Yu Yan dengan tidak percaya, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pergilah dengan cepat. Suara Yu Yan sangat tenang. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, orang terkuat mengertakkan gigi dan berkata dengan lantang, kami tidak melindungi Nona muda dengan baik. Jika ada kehidupan selanjutnya, kami berharap dapat memenuhi tugas kami. Segera, mereka membungkuk kepada Yu Yan dan berkata dengan tulus, jika ada kehidupan selanjutnya, kami akan memenuhi tugas kami. Setelah mengatakan itu, mereka mengertakkan gigi dan berbalik. Dengan hati yang menyalahkan diri sendiri, mereka mengejar ke arah timur laut. Tidak lama kemudian, seluruh ruang terbuka menjadi kosong. Kecuali Yu Yan, tidak ada orang lain. Kesunyian. Terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada suara di sini. Tidak ada angin. Itu sangat sunyi sehingga mudah untuk mendapatkan ilusi. Yu Yan sangat lelah. Dia duduk di tanah lagi dan bersandar pada tas kain di belakangnya untuk beristirahat. Ini adalah tas kain yang mereka tinggalkan untuknya. Barang-barang di dalamnya cukup baginya untuk tinggal di sini selama tujuh hari. Sebagai perbandingan, kabut darah dari segala arah pasti akan sampai di sini dalam waktu kurang dari tujuh hari. Belum lagi tujuh hari, dia mungkin bahkan tidak membutuhkan empat hari. Ini adalah kali terakhir dalam hidupnya. Setelah melarikan diri selama lebih dari setengah tahun, dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia tidak mencuci muka, apalagi berdandan. Air terlalu langka, sulit sekali untuk minum, apalagi melakukan hal mewah seperti mencuci muka. Yu Yan membuka tas kain itu. Ada banyak air di dalamnya. Jika dihitung-hitung dia hanya punya waktu tiga hari untuk hidup, sisa airnya hanya cukup untuk mandi. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Kecintaannya pada kecantikan sedang bermain. Dia ingin mati dengan bersih. Sebenarnya di dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa Lu An tidak akan datang. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Itu hanya angan-angan belaka. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menerima kematian, dia melihatnya dengan jelas dan melepaskan semua ekspektasi. Dia bersiap untuk mandi pada hari terakhir. Dengan cara ini, dia bisa mengubah dirinya kembali ke keadaan sebelum dia melarikan diri. Setelah melukai tas kain itu, Yu Yan bersandar padanya lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai paling atas yang tingginya lebih dari 6.000 kaki. Selama ini, di dunia bawah tanah, dunia bawah adalah yang paling penting. Ini karena semakin rendah levelnya, semakin tinggi kekuatannya. Namun di dunia nyata, yang lebih tinggi adalah yang paling penting. Seperti apa dunia luarnya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lantai 4, di dalam kabut darah. Ledakan. Lu An terbang dengan kecepatan penuh tanpa keraguan. Tidak ada ahli tingkat 9 atau bentuk kehidupan tingkat 9 di lantai 4. Tidak ada kekuatan yang bisa mengancamnya. Sejak dia memasuki lantai 4 hingga sekarang, dia menemukan bahwa tekanan kabut tidak konstan. Sebaliknya, terjadi perubahan yang nyata. Di area dengan energi kematian terpadat, kekuatannya bisa mencapai puncak level 8. Namun saat dia terbang semakin jauh, Lu An merasa bahwa dia berpindah dari area dengan energi kematian yang paling padat ke area dengan energi kematian yang lebih tipis. Kekuatannya, yang awalnya setara dengan puncak level 8, telah dikurangi menjadi level akhir atau menengah dari level 8. Dari sini, nampaknya kekuatannya akan lebih rendah lagi di tepi kabut darah. Benar saja, kabut ini sedang menyebar. Setiap kabut yang menyebar memiliki pusatnya, tetapi Lu An belum menemukannya. Lebih penting lagi, sumber energi kematian kemungkinan besar sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Itu melonjak dari lorong dari lantai 4 ke lantai 5. Tidak menemukan jalan dari lantai 4 ke lantai 5 sama dengan Lu An tidak menemukan titik pusat kabut. Namun meski begitu, lantai 4 memiliki kekuatan yang setara dengan puncak level 8. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa di lantai 5, kekuatan energi kematian kemungkinan besar akan mencapai level ahli level 9. Memikirkan hal ini, mata Lu An menjadi dingin. Apa yang ada di bawah tanah? Mengapa ada begitu banyak energi kematian? 2970. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yu Yan berada di ruang terbuka. Dia sesekali berjalan-jalan, tetapi sebagian besar waktunya, dia beristirahat di atas tas kain. Dia telah melarikan diri selama lebih dari setengah tahun. Sekarang dia akhirnya bisa berhenti, dia sudah sangat lelah dan tidak ingin bergerak lagi. Waktu berlalu, tapi keheningan di sini tidak berubah sama sekali. Selain Yu Yan, hanya ada sisa-sisa barang bekas yang ditinggalkan oleh yang lain. Begitu saja, Yu Yan tidak melakukan apapun. Dia beristirahat di tas kain sepanjang hari. Yang ada di sini hanyalah konsep waktu, namun tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Keesokan harinya, Yu Yan masih duduk di tanah seperti hari sebelumnya. Setelah tidur sepanjang hari di lingkungan yang tenang ini, dia akhirnya menghilangkan sebagian besar rasa lelah dan gugup karena berlari untuk hidupnya. Hatinya menjadi lebih tenang. Tidak bisa tidur, Yu Yan hanya bisa bangun dan berjalan-jalan. Dia berjalan berkeliling, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu di ruang terbuka ini. Dia sangat bosan, tapi hatinya sangat tenang. Biasanya, kebosanan seperti ini tidak tertahankan. Namun, setelah mengetahui bahwa dia akan mati, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, saat-saat terakhirnya sangatlah berharga. Yu Yan mulai memikirkan masa lalu, mulai dari saat dia masih muda, hingga sebelum dia berlari untuk hidupnya. Awalnya, dia memiliki banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya, dan dia sangat tidak senang karenanya. Namun, setelah melarikan diri dan melihat kematian yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu betapa bahagiannya hidupnya. Hanya setelah mengalami kesulitan yang menyakitkan barulah seseorang mengetahui betapa berharganya hidup ini. Yu Yan menghabiskan sepanjang hari mengingat masa lalu. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan kenangan Luan. Bukannya dia tidak peduli, tapi kenangan tentang pria itu akan terus melekat di benaknya setiap hari. Pada hari ketiga, Yu Yan tahu bahwa dia hampir mati. Jika dia lebih cepat, kematian akan datang hari ini. Jika dia sedikit lebih lambat, besok akan menjadi hari kematiannya. Kali ini, dia akhirnya mengeluarkan sisa airnya. Setelah menyisakan sedikit untuk diminum, dia membuka pakaiannya dengan lembut. Segera, tubuhnya terlihat, sepenuhnya terkena garis pandangnya. Batu diok yang semula indah dan belum dipoles kini berlumuran lumpur dan darah. Dia sudah lama tidak mandi. Setiap bagian kulit harus dicuci dengan air yang sama beberapa kali sebelum kulit yang tersembunyi terlihat. Bagaimanapun, Yu Yan adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-7. Dengan dukungan kekuatannya yang dahsyat, kulitnya masih sangat halus dan lembut. Setelah dicuci dengan air berulang kali, batu diok yang belum dipoles secara bertahap menampakkan keindahan aslinya. Seperti patung yang halus, sangat indah sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Butuh waktu lama bagi Yu Yan untuk mencuci tubuhnya hingga bersih. Yang menggantikannya adalah seember air yang sudah sangat keruh. Melihat air keruh, Yu Yan tersenyum. Badannya bersih, namun bagian atas tubuhnya masih kotor. Dia juga memasukkan pakaian itu ke dalam air untuk dicuci. Meski keruh, namun tetap mampu membersihkan banyak kotoran pada pakaian. Kemudian, dia melepaskan Qi untuk mengupas air dari pakaiannya dan menaruhnya di tubuhnya. Itu mudah. Sudah lama sekali dia tidak merasa begitu santai. Yu Yan sekali lagi bersandar pada tas kain, diam-diam menunggu kematian datang. Namun mungkin karena terlalu santai, rasa lelah kembali menyerangnya, dan tanpa disadari ia malah tertidur lelap. Setelah tertidur lama, Yu Yan akhirnya terbangun. Hari ketiga sudah hampir berlalu, namun kabut masih belum juga datang. Pada hari keempat, setelah minum seteguk air bersih, Yu Yan tahu kabut pasti akan kembali hari ini. Itu adalah hari terakhir. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Entah dia akan ditelan kabut, atau Lu An akan datang dan membawanya pergi dari tempat ini. Lu An tidak datang selama lebih dari setengah tahun. Apakah kebetulan dia tiba di hari terakhir? Yu Yan adalah orang yang sangat optimis. Dia juga orang yang sangat positif. Bahkan sekarang, dia tidak mau putus asa. Dia tetap percaya pada penilaiannya sendiri dan percaya bahwa harapan akan memihaknya. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, dua jam telah berlalu. Gemuruh. Yu Yan, yang sedang duduk di tanah, terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selatan. Tapi apakah itu depan atau arah lain? Tidak ada yang aneh. Tapi sepertinya dia mendengar suara. Yu Yan tahu apa yang didengarnya pasti tidak salah. Setelah sekian lama melarikan diri, mereka yang bertahan hingga sekarang telah memahami banyak pola. Suara itu tidak datang dari langit, melainkan dari tanah. Dengan kekuatannya, dia bisa merasakan sedikit getaran. Artinya kabutnya tidak jauh. Tidak butuh waktu lama sampai kabut tiba. Akhirnya sampai di sini. Kabut berwarna darah akhirnya tiba. Kematian akhirnya tiba. Tapi hati Yu Yan sangat tenang. Saat ini, dia hanya memikirkan satu hal. Itu juga satu-satunya penyesalannya. Sampai kematiannya, dia belum pernah melihat dunia luar. Hingga saat ini, dia masih percaya bahwa Lu Yan tidak menipunya. Hanya saja dia adalah orang dari dunia bawah tanah dan tidak bisa lepas dari nasibnya. Mungkin dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Gemuruh. Suaranya menjadi semakin jelas. Segera, Yu Yan bisa melihat garis merah muncul di tanah di depannya. Itu bukan hanya di depannya. Hal yang sama terjadi di semua arah. Garis merah sudah mengelilinginya. Itu berubah menjadi cincin dan bergegas ke arahnya. Rasanya seperti air pasang yang ingin menelannya. Pada saat-saat terakhir, dia tidak bisa tidak mengingat kejadian hari itu. Hari di mana dia mengetahui kebenarannya. Dia masih ingat betapa terkejutnya dia hari itu. Dia juga ingat betapa sakit dan putus asa yang dia rasakan. Hari itu, dia menangis. Dia menangis sangat sedih di depan pria itu. Kenapa mereka sama-sama manusia, tapi bisa hidup di dunia yang berbeda? Luan dan dia berasal dari ras yang sama, kebiasaan hidup yang sama, dan bahkan bahasa yang sama. Sebelum Luan mengungkapkan identitasnya, Yu Yan tidak menyadari bahwa dia berbeda darinya. Tapi kenapa orang-orang di sini harus tinggal di bawah tanah, sementara Luan bisa hidup di dunia yang benar-benar indah? Mungkinkah ini adalah takdir? Sama seperti beberapa batu yang diukir dan disimpan seperti harta karun, beberapa batu akan digunakan sebagai batu loncatan untuk diinjak. Apakah ini semua bagian dari rencana takdir? Gemuruh. Garis merah di segala arah menjadi semakin tebal. Yu Yan melihat kabut merah darah yang semakin jelas. Tubuhnya akhirnya mulai bergetar. Kabut melambangkan kematian. Kematian sedang menghampirinya. Dia akhirnya merasakan ketakutan yang seharusnya muncul. Hanya saja ketakutannya jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jadi dia duduk di tanah dan bersandar pada tas kain. Dia memeluk kakinya dengan tangannya dan meringkuk tubuhnya menjadi bola yang rapat. Gemuruh. Kabut berwarna merah darah menjadi semakin besar. Dengan cepat menjadi sangat besar sehingga dia bisa melihatnya dengan jelas. Kabut berwarna merah darah telah memenuhi seluruh tingkat keempat, yang tingginya beberapa ribu kaki. Tidak ada satu celah pun di bagian atas. Dibandingkan dengan kabut merah darah di segala arah, Yu Yan, yang memeluk kakinya dan duduk di tanah, tampak terlalu kecil dan tidak berarti. Di saat yang sama, Yu Yan juga menyadari hal ini. Jadi dia tidak melepaskan sedikit pun Ki untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya menyerah sepenuhnya. Dia hanya duduk di tanah dan menunggu. Menunggu kabut merah darah menelannya. Gemuruh. Kabut berwarna merah darah sudah terlihat sepenuhnya. Jaraknya kurang dari 60 mil dari Yu Yan. Kabut merah darah bergerak dengan kecepatan ahli level 6. 60 mil untuk kecepatan seperti itu sangatlah cepat sehingga bahkan tidak perlu setengah cangkir teh untuk menyelesaikannya. 40 mil. 20 mil. Gemuruh. Kabut berwarna merah darah sudah sangat mengguncang tanah. Yu Yan merasa tanah yang dia duduki bergerak naik turun. Dia bahkan tidak bisa duduk dengan benar. Saat menghadapi kematian, meski dia bisa tetap tenang dan tidak melawan, dia tetap tidak berani menghadapinya. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat kabut merah darah yang masuk. Sebaliknya, dia membenamkan kepalanya di pelukannya dan menutup matanya erat-erat. Dia tidak ingin melihat, tidak ingin menghadapinya. 10 mil terakhir. Gemuruh. Itu terlalu cepat. Kabut merah darah dari segala arah telah menyatu, menyebabkan kecepatannya meningkat saat ia melaju menuju pusat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Bahkan kabut merah darah di atas sudah menyatu sebelumnya. Itu menyapu dari atas. 5 mil. 1 mil. Suara yang memekatkan telinga menyebabkan tubuh Yu Yan gemetar. Dia tidak berani membuka mata atau bergerak. Dia hanya bisa meringkuk dengan erat. Apakah dia benar-benar melupakan janji tahun itu? Dia tidak bisa menerimanya. Dia sangat ingin melihat dunia luar, meski hanya sekilas. Tubuh Yu Yan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Jari-jarinya menusuk kakinya, menyebabkan darah mengalir keluar. Gemuruh. Kabut merah darah yang mengepul dari segala arah akhirnya mengalir ke tengah, menelan semuanya. Bas. Dalam sekejap, Yu Yan merasa dunia telah tenang. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tekanan, dan tidak ada keributan dari kabut merah darah. Dia merasa sangat tenang. Suasana begitu sunyi bahkan tidak ada embusan angin pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini adalah kematian? Yu Yan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia masih memeluk dirinya sendiri dengan erat. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Nona Yu suara itu terengah-engah. Ia berkata dengan tegas, hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Saya akhirnya berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.